Mata hukuman ilahi. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng tiba di tempat yang disebutkan Xia Hu Wu, yang terletak di dalam vaksi bintang 4,5 biasa. Tujuh orang, Zhao Feng mendeteksi melalui mata kirinya bahwa, di dalam istana tertentu di vaksi bintang 4,5 ini, ada tujuh keturunan mata dewa. Orang dengan kultivasi terendah dalam kelompok tujuh ini adalah dewa sejati peringkat lima sedangkan yang terkuat adalah seorang penatua yang kulitnya berbintik-bintik dengan titik-titik hijau. Selain Xia Hu Wu, Zhao Feng tidak mengenali siapapun. Dengan kultivasi Zhao Feng, dia memasuki vaksi bintang 4,5 tanpa hambatan. Kamu akhirnya di sini. Bahkan sebelum Zhao Feng memasuki aula, dia disambut oleh suara jengkel. Zhao Feng memasuki aula dan memberikan senyum minta maaf. Waktu yang diberikan Xia Hu Wu sebenarnya kemarin. Namun, perjalanannya terlalu jauh, sehingga hampir mustahil untuk tiba pada waktu atau tanggal yang tepat. Akibatnya, Zhao Feng datang terlambat satu hari. Pada saat ini, semua orang di aula fokus padanya. Mereka semua telah mendengar prestasinya, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah melihat Zhao Feng. Aku ingin tahu dari mata dewa mana garis keturunan matanya berevolusi. Seorang pemuda berbaju kuning bercanda. Karena kamu di sini, ayo berangkat, kata tetua yang kulitnya ditutupi bintik-bintik hijau dengan acuh tak acuh. Kelompok delapan pergi, membiarkan anggota vaksi bintang 4,5 ini bernapas lega. Tidak lama setelah mereka pergi, Zhao Feng mengirim pesan ke Xia Hu Wu, teman-temanmu sepertinya tidak menyukaiku. Mem, penatua ini mungkin tidak memiliki kesan yang baik padamu karena kamu menolak Life Secret Land. Ada pun sisanya, mungkin rasa superioritas yang mereka miliki sebagai keturunan mata dewa, balas pesan Xia Hu Wu. Zhao Feng menganggup mengerti, semua garis keturunan mata di dunia berasal dari delapan mata dewa agung. Itu wajar bagi keturunan mata dewa untuk merasa lebih unggul dari garis keturunan mata lainnya. Tanah suci kehidupan hanya memiliki tujuh orang yang ambil bagian dalam majelis mata dewa. Berbicara secara logis, tanah suci kehidupan seharusnya tidak mengirim begitu sedikit orang ke kumpulan keturunan mata dewa ini. Zhao Feng mengetahui dari Xia Hu Wu bahwa tanah suci kehidupan memiliki banyak kelompok yang menuju ke majelis mata dewa, dan bahkan ada beberapa orang yang berpergian sendirian. Bagaimanapun, ini adalah acara yang akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama, jadi tidak perlu semua orang pergi bersama. Selain itu, Life Secret Land akan bertindak terlalu mencolok jika melakukan itu. Selain itu, majelis mata dewa adalah acara yang relatif rahasia. Waktu mulainya hanya menyebar melalui anggota majelis mata dewa yang tersebar di setiap zona. Dengan demikian, beberapa vaksi tingkat rendah bahkan tidak tahu bahwa pertemuan mata dewa sedang terjadi. Demikian pula, lokasi majelis mata dewa tidak tetap. Itu benar, bagaimana dengan Han Ningyer? Zhao Feng bertanya, Han Ningyer juga merupakan keturunan mata dewa dari tanah suci kehidupan. Hanya dewa sejati ke atas yang memiliki hak untuk berpartisipasi. Dewa semu tidak diizinkan. Xiaohu dengan lugas berkata, Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak berharap ambang majelis mata dewa menjadi begitu tinggi. Semakin banyak kasusnya, semakin terbukti betapa terhormatnya majelis ini. Tapi itu juga berarti Zhao Feng harus lebih berhati-hati. Dia tidak tahu orang seperti apa yang akan muncul di majelis mata dewa ini. Jadi yang terbaik adalah jika dia tidak sembarangan mengungkapkan garis keturunan matanya. Dalam perjalanan mereka, Zhao Feng melakukan yang terbaik untuk menekan mata spiritual dewa dan berbagai kemampuan matanya ke tingkat terendah. Sepuluh hari kemudian, kelompok delapan datang ke langit di atas zona terlarang yang berbahaya. Kelompok itu terus terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, dan ketika mereka berada ratusan ribu li di langit, Zhao Feng memperhatikan bahwa barisan penyembunyi telah ditempatkan di sekitar awan putih tertentu. Saya tidak berpikir pintu masuknya ada di sini. Zhao Feng secara internal cukup terkejut. Saat kelompok itu mendekat, barisan terbuka dengan sendirinya dan membiarkan mereka masuk. Di tengah awan putih ini ada platform perak bundar, dibangun dengan gaya sederhana. Seorang pria parubaya yang tubuhnya menonjol dengan otot berdiri di samping platform. Selamat datang, anggota tanah suci kehidupan. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Penatua berbintik hijau dari Life Secret Lane memeriksa platform ini. Mengapa itu arah teleportasi? Wajah sesepu agak redup. Anggota lain dari Life Secret Lane juga agak bingung. Majelis Mata Dewa masa lalu diadakan dalam dimensi independen yang diakses melalui pintu masuk atau jalur sederhana. Untuk Majelis Mata Dewa ini, zona ziling dan zona lain menahan satu di tempat yang sama, jadi kami menggunakan susunan teleportasi spasial. Pria parubaya itu sepertinya mengharapkan tanggapan ini dan dengan cepat menjelaskan. Semua orang agak terkejut dengan berita ini. Zona mana? Penatua berbintik hijau itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah muram. Zona Antian. Pria parubaya itu tersenyum. Ekspresi tetua berbintik hijau itu tidak berubah. Sepertinya dia sudah mengharapkan jawaban ini. Zona Antian. Anggota kelompok lainnya dengan lembut mengucapkan nama ini. Zhao Feng memiliki pemahaman dasar tentang zona yang berbatasan dengan zona ziling. Zona Antian adalah zona utama yang tidak sedikit lebih lemah dari zona ziling. Faksi tuannya adalah ras yang berada di peringkat ke-12 di antara 10.000 ras kuno, ras surga yang jatuh. Teleport kami. Setelah memasukkan sejumlah besar kristal dewa berkualitas rata-rata ke dalam susunan teleportasi, tetua berbintik hijau memimpin pesta keperon. Tiba-tiba, kedua mata pria parubaya itu mulai bersinar dengan cahaya putih. Keturunan mata dewa, Zhao Feng bergumam kaget. Kedua mata itu milik salah satu dari delapan mata dewa agung yang belum pernah dilihat Zhao Feng sebelumnya, mata hukuman ilahi. Ketika dia melihat mata hukuman ilahi pria parubaya ini, Zhao Feng merasa seperti dewa yang adil dan tidak memihak sedang menghakimi dosa-dosanya. Zhao Feng juga merasa bahwa pria ini sangat kuat, tidak sedikitpun lebih lemah dari tetua berbintik hijau yang dipilih oleh Life Secret Land untuk memimpin pesta ini. Mata spiritual dewa Zhao Feng tiba-tiba mengirimkan riak energi yang hangat. Dia segera bertindak untuk menarik kembali dan menekan energi ini. Pria parubaya itu mengamati seluruh kelompok, pada akhirnya berhenti sejenak di mata kiri Zhao Feng selama beberapa saat, sebelum akhirnya memberikan anggukan. Zhao Feng tahu bahwa pria ini telah mengakui garis keturunan matanya. Bes, prasasti dari aray secara bertahap mulai terbentuk, dan kemudian sinar kristal putih cahaya menelan kelompok itu. Astaga, pesta menghilang, dan platform aray mulai redup. Benar-benar menarik. Mata anak itu sebenarnya lebih kuat dari mata keturunan mata kehidupan itu. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Beberapa saat kemudian, tiga sosok berjubah hitam tiba. Ketiga orang itu tidak terlalu tua. Ada dua pria dan satu wanita. Pemimpin mereka memiliki mata kanan multi warna eye of myriad forms. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan segera mengenali pria ini sebagai orang berpakaian hitam yang dia lihat di bawah tanah di sekeliling tanah suci kehidupan yang melakukan perjalanan melalui tanah menggunakan earth escape. Untuk majelis mata dewa ini, zona ziling dan zona lain memegang satu di tempat yang sama, jadi kami menggunakan susunan teleportasi spasial, kata pria parubaya itu dengan lugas. Mem, kita masuk sekarang. Tiga individu berjubah hitam tampak sama sekali tidak terganggu. Oke, biarkan aku memeriksa identitasmu, kata pria parubaya itu lugas. Dengan memeriksa identitas mereka, maksudnya memeriksa garis keturunan mata mereka. Bes, mata kanan sang pemimpin segera mengalami berbagai transformasi saat energi alam dunia perlahan mulai berkumpul di sekitarnya. Dua anggota lainnya menunjukkan kemampuan eye of fate dan eye of death. Setelah memasukkan beberapa kristal dewa, ketiganya menggunakan arai dan menghilang. Kastil pertukaran rahasia, majelis mata dewa diadakan di dimensi independen. Di atasnya ada balok-balok atap emas bertatahkan kristal-kristal cantik dan permata-permata berbagai warna. Dinding di sekitarnya terbuat dari bangunan unik dengan berbagai ukuran. Penjaga kultivasi yang mendalam berdiri di luar beberapa bangunan yang lebih besar, dan suara pestapora kadang-kadang bisa terdengar dari dalam mereka. Sisa wilayah di istana ini dikelilingi oleh hutan, gunung, dan sungai. Pemandangan menyenangkan seperti itu benar-benar membuat tempat itu tampak seperti negeri dongeng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para ahli dari segala jenis dan warna meluncur melalui istana yang luas dan tak terbatas ini, beberapa dari mereka terbang di atas burung besar atau menggunakan alat khusus. Ini adalah situs Majelis Mata Dewa. Murid-murid Life Secret Land tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara ringan heran di sekitar mereka. Beberapa dari mereka berpartisipasi dalam Majelis Mata Dewa untuk pertama kalinya. Mereka sebelumnya telah mendengar bahwa setiap pertemuan Mata Dewa akan diadakan di lokasi yang berbeda. Kadang-kadang, itu diadakan di dunia kegelapan ungu, dan di lain waktu, itu diadakan di dasar laut yang misterius. Sidang Mata Dewa kali ini diadakan di sebuah istana emas yang memiliki semua yang bisa diharapkan. Meskipun disebut istana, itu setidaknya setengah ukuran pulau buru langit. Kamu dapat melihat keturunan Mata Dewa kemanapun kamu melihat. Zhao Feng menatap kaget pada para ahli yang terbang di sana sini. Di zona benua, menabrak bahkan satu keturunan Mata Dewa adalah peristiwa yang sangat langka, tetapi di Majelis Mata Dewa ini, dia bisa melihat orang-orang seperti itu di semua tempat. Tentu saja, ini karena Majelis Mata Dewa ini telah mengumpulkan orang-orang dari dua zona utama, dan zona benua tempat Zhao Feng pernah tinggal hanya sedikit lebih besar dari Pulau Bulu Langit. Satu zona bisa menjadi rumah bagi vaksi kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Pulau Bulu Langit. Dari sini, orang bisa melihat luasnya zona yang terlibat dalam Majelis Mata Dewa ini. Bagi begitu banyak keturunan Mata Dewa yang dikumpulkan di sini adalah hal yang wajar. Kalian semua dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Jika Anda menemui masalah, gunakan token pesan Anda untuk menghubungi saya, kata tetua berbintik hijau dari Tanah Suci Kehidupan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya untuk memulai eksplorasinya sendiri. Medan setiap Majelis Mata Dewa akan berbeda, jadi meskipun dia telah berpartisipasi dalam beberapa, tetua berbintik hijau ini masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan lanskap. Saudara Zhao, Anda tidak memiliki token pesan Tanah Suci Kehidupan, jadi Anda harus ikut dengan saya, kata Xiaohu Lugas. Ayo pergi, lima murid Life Secret Land yang tersisa dibagi menjadi dua kelompok dan mulai menjelajah sendiri. Zhao Feng, apa yang kamu butuhkan saat ini? Xiaohu terus terang bertanya. Meskipun dia belum pernah berpartisipasi dalam Majelis Mata Dewa sebelumnya, dia telah mendengar dari para seniornya di Tanah Suci Kehidupan bahwa Majelis Mata Dewa memiliki banyak lokasi ikonik di dalamnya. Ini termasuk arena, tempat untuk bertaruh pada pertandingan, tempat untuk membeli dan menjual informasi, dan tempat untuk menawarkan misi. Selain itu, ada distrik rekreasi dan distrik komersial. Di distrik komersial, seseorang dapat menukar hampir apapun yang diinginkan, termasuk teknik, warisan, harta alam, senjata ilahi, hewan peliharaan, dan tunggangan. Saya membutuhkan seni kultivasi, teknik, dan sumber daya yang berfokus pada jiwa atau teknik mata, kata Zhao Feng langsung. Dia sudah menyerah pada Dao of Body Refining, jadi dia perlu fokus untuk mengembangkan jiwa dan matanya. Terlebih lagi, Xiaohu telah mengatakan bahwa matanya telah mencapai tingkat mata dewasemu, tetapi dia masih belum mampu menggunakan kekuatan penuhnya. Sebagai murid dari Tanah Suci Kehidupan, Xiaohu pasti telah melihat mata dewasemu yang nyata untuk membuat penilaian seperti itu. Karena itu masalahnya, kita bisa pergi dan mencari Istana Pertukaran Rahasia, Paviliun Pertukaran Teknik, atau Rumah Lelang, saran Xiaohu. Apa perbedaan antara Istana Pertukaran Rahasia dan Paviliun Pertukaran Teknik? Zhao Feng bertanya, dia tahu apa itu Rumah Lelang. Dia mungkin menemukan barang-barang terbaik di sana, tetapi harganya pasti selangit. Paviliun Pertukaran Teknik adalah tempat teknik dan keterampilan tempur dijual untuk transaksi skala besar. Kastil Pertukaran Rahasia adalah tempat di mana 10 orang dapat membuat kesepakatan sambil menyembunyikan identitas mereka. Tidak ada sisi pertukaran yang dapat melihat yang lain, hanya apa yang ditawarkan masing-masing pihak. Xiaohu juga tidak mengerti dengan baik dan memberikan ringkasan kasar dari apa yang dia dengar. Pada akhirnya, Zhao Feng merasa bahwa kastil Pertukaran Rahasia ini adalah yang paling tepat untuknya. Di sana, Zhao Feng dapat mengambil sumber daya berharga dari alam mimpi kuno atau kristal inten 5 elemen sebagai objek untuk ditukar tanpa khawatir menghasut keserakahan orang lain. Keduanya terbang bersama saat mereka mencari tempat itu, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat aula besar yang gelap gulita yang menonjol dari gedung-gedung di sekitarnya dan banyak orang keluar masuk. Itulah persimpangan misi. Saya mendengar bahwa Anda dapat memasang misi atau hadiah di sana, bahkan menyewa pembunuh atau pengawal, Xiaohu memperkenalkan. Kastil Pertukaran Rahasia Tiba-tiba, Zhao Feng menemukan melalui mata kirinya empat kata yang tertulis di papan nama di antara gedung-gedung yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bangunan bundar besar berwarna coklat tua. Ada beberapa ratus jalan kecil menuju ke gedung, masing-masing dijaga oleh beberapa penjaga yang kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari kejauhan, Zhao Feng bisa melihat beberapa sosok datang ke Istana Pertukaran Rahasia, membayar biaya kristal dewa, dan masuk melalui jalan setapak. Dia juga melihat seseorang pergi melalui jalan kecil yang berbeda. Xiaohu dan Zhao Feng berjalan bersama menuju Istana Pertukaran Rahasia. Setiap jalan hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Seorang penjaga menghalangi jalan mereka. Ini adalah majelis mata dewa, jadi bahkan seseorang dari tanah suci kehidupan seperti Xiaohu tidak berani berdebat. Dia hanya bisa mengikuti aturan. Setelah itu, penjaga mengeluarkan alat bundar dan meletakkannya di tangan Zhao Feng. Bes, tujuh titik cahaya bersinar dari piring bundar. Peringkat tujuh dewa kuno. Masuk akan membutuhkan biaya 500 kristal dewa berkualitas rata-rata, kata penjaga itu dengan dingin. Zhao Feng agak terkejut. Biaya ini tidak banyak baginya, tetapi itu adalah jumlah yang sangat besar untuk seorang ahli dewa sejati biasa. Namun, Zhao Feng dapat melihat bahwa biaya ini ditentukan berdasarkan kultifasinya. Biayanya didasarkan pada kultifasi Anda. Kultifasi Anda adalah dewa kuno peringkat tujuh, jadi orang yang Anda tukarkan akan berada di sekitar tingkat kultifasi yang sama. Penjaga itu menjelaskan dengan santai. Setelah Anda masuk, Anda akan memasuki domain tersegel independen. Ketika jumlah orang di dalam mencapai dua belas, pertukaran akan dimulai. Setelah satu putaran pertukaran selesai, Anda dapat memilih untuk tetap dan terus berdagang. Penjaga itu menjelaskan langkah-langkahnya saat Zhao Feng bersiap untuk masuk. Seseorang hanya bisa melanjutkan ke depan di jalan yang gelap gulita. Dindingnya terbuat dari beberapa bahan yang membuatnya tahan terhadap Divine Sense. Bahkan mata kiri Zhao Feng tidak bisa melihat menembus ketebalan dinding ini. Dia dengan cepat tiba di ujung jalan dimensi kecil dan bulat. Kurasa tidak apa-apa jika aku menunggu di sini, gumam Zhao Feng pada dirinya sendiri dan duduk bersila di tanah. Pada saat ini, seluruh dimensi yang di segel menyala. Pertukaran telah dimulai. Tolong letakkan barang-barang untuk diperdagangkan serta seutas Divine Sense ke dalam bola cahaya di depan Anda. Suara wanita mekanis berbicara. Bes. Sebuah bola cahaya putih melayang di depan Zhao Feng. Dia tidak terbiasa dengan metode perdagangan ini dan masih agak waspada. Jadi dia memutuskan untuk memasukkan lima kristal niat terlebih dahulu. Pertukaran dimulai. Setelah beberapa lama, suara itu berbicara sekali lagi. Sesaat kemudian, sebelas bola cahaya lagi muncul di depan Zhao Feng. Setiap bola cahaya memiliki objek yang berbeda, termasuk herbal, senjata, buku, dan alat yang berisi informasi. Ini harus menjadi objek yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh sebelas orang lainnya. Zhao Feng langsung mengerti. Zhao Feng segera menemukan bahwa, jika dia mengirim divine sense-nya ke dalam bola cahaya, dia dapat memeriksa item tersebut dan berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan item tersebut untuk ditukar. Betapa anehnya. Mata Zhao Feng berbinar. Metode perdagangan ini sangat baru dan menarik baginya. Setiap orang yang berdagang hanya bisa melihat apa yang diperdagangkan tetapi tidak siapa yang melakukan perdagangan. Keuntungan dari metode ini adalah seseorang dapat memperdagangkan objek yang lebih merepotkan atau objek yang terlalu berharga tanpa khawatir menarik perhatian orang lain. Tetapi kerugiannya adalah bahwa perdagangan dilakukan dengan sangat lambat, dan sangat sulit untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Zhao Feng segera mengirim divine sense-nya ke dalam bola cahaya pertama. Ini adalah bunga hijau kehitaman yang sedikit memancarkan energi jiwa. Rumput bulan cerah jiwa surgawi, harta berharga yang memiliki peluang tertentu untuk meningkatkan garis keturunan mata seseorang. Divine sense yang menyertai bola cahaya ini berbicara. Itu bisa meningkatkan garis keturunan mata. Zhao Feng terkejut. Tapi Zhao Feng dengan cepat menjadi tenang. Dia merasakan bahwa kata-kata ini adalah campuran antara kebenaran dan kebohongan. Seharusnya ada batasnya, kan? Zhao Feng dengan berani bertanya. Bagaimanapun, dia tidak mengenal pihak lain. Garis mata biasa akan memiliki peluang lebih besar sementara keturunan mata dewa akan memiliki peluang lebih kecil. Selain itu, itu juga dibatasi menurut kultivasi. Jawab suara orang asing itu dengan cepat. Setelah mengetahui hal ini, Divine sense Zhao Feng meninggalkan bola cahaya dan bersiap untuk pergi ke yang lain. Tetapi pada saat itu, suara Divine sense bergema di benaknya. Sepertinya seseorang ingin menukarkan lima kristal intenku. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Lima kristal niat yang dia tawarkan untuk diperdagangkan masing-masing memiliki energi niat yang berbeda, dan semuanya memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk digunakan bagi dewa kuno peringkat tujuh. Berapa banyak inten kristal yang kamu miliki dengan wood inten? Sebuah suara tua bertanya. Banyak? Jawab Zhao Feng singkat. Pihak lain kemudian bertanya apa yang diinginkan Zhao Feng. Sumber daya jiwa berkualitas tinggi? Seni garis keturunan? Atau sumber daya kultivasi? Kata Zhao Feng langsung. Seni rahasia dan sumber daya kultivasi yang ditawarkan pihak lain bukanlah yang dia inginkan. Pada akhirnya, Zhao Feng menukar hanya beberapa sumber daya budidaya. Metode perdagangannya sangat sederhana. Zhao Feng bisa menempatkan item ke salah satu bola cahaya, tapi dia hanya bisa mengeluarkan benda dari bola cahayanya sendiri. Zhao Feng menempatkan kristal inten ke dalam bola cahaya tertentu. Beberapa sumber daya budidaya segera muncul di bola cahayanya sendiri. Setelah memastikan bahwa semuanya ada di sana, Zhao Feng mengambil sumber daya sementara pihak lain mengambil kristal inten Zhao Feng. Zhao Feng mengirim Divine Sense-nya ke bola cahaya berikutnya. Ramuan kristal rona hijau tua telah ditempatkan di dalamnya, memancarkan energi jiwa yang kuat. Setelah berkomunikasi dengan pihak lain, Zhao Feng menukar beberapa item untuk ramuan ini. Di bola cahaya ketiga, Divine Sense Zhao Feng melihat bola kristal hitam. Divine Sense-nya dengan ringan menyentuhnya, segera menyebabkan sebuah gambar muncul di benak Zhao Feng. Ini adalah gambar memori. Terkejut, Zhao Feng mulai dengan hati-hati memeriksa pemandangan di benaknya. Misi rahasia. Gambar itu menunjukkan ruang yang suram dan tanpa matahari dengan reruntuhan di sekelilingnya. Pemegang ingatan ini dengan cepat melakukan perjalanan melalui reruntuhan ini. Karena itu adalah sudut pandang orang pertama, Zhao Feng tidak bisa melihat orang yang sebenarnya. Selain itu, area tertentu sengaja dihilangkan. Tiba-tiba, Dewa Yao yang benar-benar emas yang tampak seperti mata raksasa dengan dua tangan keluar dari reruntuhan bangunan yang jauh. Pemegang memori mulai bertarung dengan Dewa Yao ini. Niat kematian dan niat penghancuran. Zhao Feng dapat menyimpulkan dari gambar bahwa pemilik ingatan ini adalah keturunan mata Dewa Kematian. Adapun bola mata emas Yao Spirit, itu menggunakan teknik garis keturunan mata yang diliputi dengan Destruction Intent. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa bola mata Yao Spirit ini agak mirip dengan Eye of Destruction. Pada akhirnya, keturunan mata Dewa Kematian membunuh Dewa Yao dan memperoleh kristal emas yang sangat cemerlang dalam bentuk kastanya. Kristal niat yang diresapi dengan niat penghancuran. Zhao Feng telah mengalami situasi serupa di Istana Kristal 5 Elemen dan segera menebak apa yang sedang terjadi. Namun, Intent Kristal yang diresapi dengan Destruction Intent ini tidak diragukan lagi lebih berharga daripada Intent Kristal yang diresapi dengan 5 Elemen. Desir, gambar-gambar itu berkedip, dan keturunan mata Dewa Kematian tiba di sebuah bangunan Bobrok dan ditumbuhi semak belukar. Bangunan Ras Warisan Surga Mata Zhao Feng cerah. Dia pernah memasuki kota perlombaan warisan surga, jadi dia agak akrab dengan gaya bangunan ini. Tentu saja, bahkan jika bangunan ini memiliki gaya yang mirip dengan bangunan di kota Heaven's Legacy Rache, itu tidak berarti banyak dengan sendirinya. Seseorang tidak dapat mengesampingkan beberapa vaksi yang memiliki kendali atas beberapa teknik dan keterampilan dari Heaven's Legacy Rache atau mencoba meniru gaya bangunannya. Gambar itu berkedip lagi, dan keturunan mata Dewa Kematian sekarang berada di dalam gedung ini. Di depannya ada pintu yang terbuat dari kristal ungu, tapi ada segel di pintu ini. Keturunan Deat Gatai mencoba untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia akhirnya gagal untuk membuka segel. Melalui segel, Zhao Feng samar-samar bisa melihat genangan air hitam yang sangat besar. Ada banyak kristal berbentuk kastanya hitam di sekitar kolam ini. Zhao Feng bisa melihat sekilas bahwa ini adalah kristal inten. Namun, Zhao Feng masih tidak yakin inten seperti apa yang terkandung dalam inten kristals ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, gambar memori menghilang. Kamu sudah selesai menonton, sebuah suara tebal dan teredam berbicara. Apa yang ingin kamu perdagangkan? Zhao Feng segera bertanya. Ini adalah reruntuhan yang tidak sengaja saya temukan. Apa yang Anda lihat barusan adalah adegan dari eksplorasi terakhir saya. Saat ini, saya ingin mengundang dua atau tiga orang untuk menemani saya menjelajah lebih dalam kereruntuhan ini. Suara tebal itu berbicara sekali lagi. Mata Zhao Feng berbinar. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa ini masalahnya. Kalau tidak, mengapa seseorang mengeluarkan ingatan yang begitu berharga? Saya butuh informasi lebih lanjut, kata Zhao Feng, ekspresinya menjadi gelap. Adegan-adegan itu saja tidak memberikan informasi yang cukup, tetapi dia bisa memastikan betapa berbahayanya itu. Saya pribadi menjelajahi reruntuhan itu. Meskipun bangunan dibangun dengan gaya Heaven's Legacy Rache, saya menduga bahwa mereka dibangun selama era kuno agung atau era kuno sebagai tempat tinggal keturunan mata dewa yang kuat. Lagi pula, faksi-faksi kuat itu semuanya memiliki hubungan dengan ras warisan surga dan meminjam dari buah pengetahuan mereka. Selain itu, Anda juga tahu melalui metode perdagangan ini bahwa kultivasi saya harus serupa dengan Anda. Karena saya dapat kembali dengan selamat dari menjelajahi reruntuhan ini, ini membuktikan bahwa tingkat bahayanya tidak terlalu tinggi, jelas orang itu dengan lancar. Lagi pula, karena dia datang ke sini untuk berdagang, dia pasti sudah siap dengan penjelasannya. Penjelasannya berkisar pada dua hal keuntungan dan keamanan. Ini adalah dua poin yang paling diperhatikan oleh para pengamat. Mengapa kamu tidak pergi ke persimpangan misi? Zhao Feng mengajukan pertanyaan lain. Jika saya melakukan itu, reruntuhan akan benar-benar terbuka. Selain itu, identitas saya berarti saya akan diburu oleh para ahli. Akhirnya, saya hanya membutuhkan dua atau tiga rekan. Dengan cara ini, setiap orang dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Jadi, kastil pertukaran rahasia adalah cara terbaik untuk mendistribusikan misi ini. Zhao Feng berpikir sejenak, dia tidak akan sepenuhnya mempercayai kata-kata orang ini, hanya mempertimbangkannya. Dari apa yang bisa dia lihat, sebenarnya tidak ada banyak bahaya dalam menjelajahi reruntuhan itu. Fakta bahwa pemegang memori ini selamat menjadi bukti terbaik dari poin ini. Bahkan jika dia masih menyembunyikan sesuatu dan itu ternyata sedikit berbahaya, Zhao Feng tidak keberatan. Ini karena dia yakin bahwa kartu trufnya sendiri dapat menangani bahaya seperti itu. Sebenarnya, Zhao Feng sudah berniat menerima misi ini. Dia hanya ingin informasi lebih lanjut. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Saya menduga bahwa tempat itu adalah kediaman keturunan mata dewa yang kuat, karena kristal niat yang saya peroleh di sana semuanya berisi maksud yang terkait dengan delapan mata dewa agung. Suara itu berbicara sekali lagi. Zhao Feng terkejut. Dia masih tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata orang ini, tetapi spekulasi Zhao Feng sendiri mengatakan kepadanya bahwa reruntuhan itu benar-benar memiliki peluang untuk menjadi tempat tinggal keturunan mata dewa dari era kuno atau era kuno agung. Jika itu benar-benar terjadi, barang-barang yang disimpan di sana mungkin semuanya berhubungan dengan delapan mata dewa agung. Mungkin bahkan akan ada informasi tentang mata dewa ke-9. Selain itu, ini adalah majelis mata dewa. Hampir semua garis keturunan mata berasal dari delapan mata dewa agung, jadi orang bisa dengan mudah membayangkan manfaat seperti apa yang dimiliki reruntuhan itu bagi mereka. Mayoritas orang di sini akan merasa sangat sulit untuk menolak daya pikat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanya membutuhkan dua atau tiga anggota, dan dalam sesi pertukaran ini, lima dari sebelah setuju untuk menerima misi ini, tetapi saya masih perlu menyaring mereka dan memilih teman yang ideal, tebal dan suara teredam ditambahkan. Oke, aku akan mengambil misi. Zhao Feng berpikir sedikit lebih lama sebelum setuju. Pertama, orang ini masih harus memilih kandidat terbaik dari orang-orang yang telah mengambil misi. Zhao Feng bisa mendapatkan lebih banyak informasi selama proses penyaringan. Sementara itu, jika dia melihat sesuatu yang aneh, dia bisa mempertimbangkan kembali. Lagi pula, jika dia tidak pergi dan menjelajahi reruntuhan, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng bepergian dengan tanah suci kehidupan dan dirinya sendiri adalah murid ras spiritual. Saya ingin Anda menandatangani kontrak darah yang menjamin bahwa Anda tidak membocorkan masalah ini kepada orang lain, permintaan pihak lain. Permintaan ini tampaknya dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri. Zhao Feng tidak peduli dan menandatangani kontrak. Oke, ambil token pesan saya. Setelah pertukaran selesai, saya akan menghubungi Anda. Orang itu menempatkan token pesan di bola cahaya Zhao Feng. Zhao Feng segera mengeluarkan token pesan dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia menemukan bahwa ini adalah jenis token pesan yang paling sederhana, yang dapat mengirim pesan melalui jarak yang sangat terbatas. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Zhao Feng mengesampingkan masalah itu dan terus menelusuri bola cahaya lainnya. Seni penyegel mata. Divine Sense Zhao Feng berhenti pada item di bola cahaya kelima. Ini adalah seni rahasia yang menyegel kemampuan garis keturunan mata. Suara wanita yang jelas dan cerah berbicara. Keterampilan yang bisa menyegel kekuatan garis keturunan mata pada saat yang genting mungkin berfungsi sebagai kartu truf yang tidak terduga. Tentu saja, Zhao Feng juga pernah mendengar tentang seni selubung mata yang dapat menekan fenomena apapun yang dihasilkan oleh garis keturunan mata. Kedua seni rahasia ini dapat digunakan bersama untuk efek yang lebih kuat. Apa yang kamu butuhkan? Zhao Feng segera bertanya. Seni penyegel mata adalah persis apa yang dibutuhkan Zhao Feng. Aku membutuhkan teknik garis keturunan mata ruang waktu, jawab pihak lain. Dari sini, orang dapat melihat bahwa orang ini adalah keturunan mata ruang waktu atau terkait dengannya dalam beberapa hal. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Dia memiliki dua teknik garis keturunan mata ruang waktu, keduanya dari jubah ruang waktu. Setelah menilai pro dan kontra, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan segel ruang waktu tingkat tinggi untuk berdagang. Seni penyegel matamu masih jauh dari cukup jika kamu ingin menukar teknik garis keturunan mata ruang waktuku. Zhao Feng dengan bangga menyatakan. Tetapi pihak lain jelas memiliki keinginan yang membara untuk segel ruang waktu dan menunjukkan bahwa mereka akan bersedia menawarkan lebih banyak. Zhao Feng mengangkat seni penutup mata. Secara kebetulan, pihak lain memiliki seni rahasia ini juga, dan kedua belah pihak menyelesaikan perdagangan. Setelah itu, saat Zhao Feng melihat-lihat item lainnya, dia membagi sebagian pikirannya untuk secara kasar memahami dua seni rahasia ini. Setelah memberi mereka pandangan kasar, dia menemukan bahwa seni penyegel mata berada pada tingkat yang lebih tinggi sedangkan seni penyelubung mata tidak terlalu berharga. Ini karena seni penutup mata dibatasi oleh kualitasnya dan tidak dapat sepenuhnya menutupi mata tertentu yang lebih kuat. Zhao Feng tidak melihat hal lain yang menarik baginya di antara barang-barang lainnya, jadi dia mulai memahami dua teknik garis keturunan mata ini dalam dimensi yang disegel. Setelah waktu yang lama, pertukaran berakhir. Zhao Feng bangkit dan memasuki toko kecil terdekat. Ketika dia melihat si Yahoo, Zhao Feng pergi menemuinya. Yah, bagaimana hasilnya? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Aku mungkin berdagang dengan Dewa Kuno Peringkat 7. Saya menyukai beberapa kristal inten kayu, tetapi barang-barang saya berkualitas terlalu rendah. Saya hampir tidak bisa menukar beberapa kristal inten, kata si Yahoo sambil tersenyum. Karena dia adalah puncak peringkat 6, hanya satu langkah dari tingkat Dewa Kuno, tidak aneh sama sekali baginya untuk dikelompokkan dengan Dewa Kuno saat berdagang. Ekspresi Zhao Feng membeku. Dia ingat bahwa, di bola cahaya kedua, dia telah menukar beberapa kristal niat kayu, tetapi sumber daya budidaya jiwa pihak lain benar-benar tidak perlu dibicarakan. Ternyata orang ini adalah si Yahoo. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa pelan pada dirinya sendiri. Mari kita melihat-lihat di tempat lain. Majelis mata Dewa ini benar-benar peristiwa langka. Kami tidak boleh ketinggalan. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Keduanya berjalan-jalan dan pergi ke pavilion pertukaran teknik. Teknik dan seni yang dijual di sini semuanya terkait dengan jiwa dan garis keturunan mata. Satu-satunya downside adalah bahwa mereka semua sangat mahal. Zhao Feng sebenarnya memiliki cukup banyak kristal Dewa, tetapi sebagai Dewa Kuno Peringkat 7, dia tidak bisa menampilkan terlalu banyak kekayaan. Jadi, Zhao Feng memilih untuk membeli hanya beberapa teknik dan teknik garis keturunan mata yang menurutnya cocok atau menarik. Ayo cari penginapan untuk beristirahat, saran Zhao Feng. Ada terlalu banyak orang yang cakap di Majelis Mata Dewa ini. Zhao Feng memutuskan bahwa lebih baik jika dia tidak mengekspos garis keturunan matanya. Karena itu, dia ingin terlebih dahulu memahami seni selubung mata dan seni penyegel mata sehingga dia bisa menyembunyikan mata spiritual Tuhannya. Xia Huo telah melakukan perjalanan belanja ini dengan cukup baik, jadi dia setuju dengan saran itu. Keduanya kemudian menemukan kamar yang cocok untuk diri mereka sendiri dan menetap. Desir Untuk menghemat waktu, Zhao Feng memasuki dimensi jubah ruang waktu untuk mengolah dua teknik garis keturunan mata. Sepuluh hari kemudian, Zhao Feng dengan mahir memahami dua teknik garis keturunan mata dan bersiap untuk menyembunyikan mata spiritual Tuhannya. Kenalan dari zona benua, Zhao Feng pertama kali mencoba seni penutup mata. Saat dia mengedarkan tekniknya, riak energi aneh datang dari kepalanya. Kilau matanya dengan cepat meredup sedikit. Pada saat yang sama, rambut perak dan melamun Zhao Feng yang mempesona mulai berubah menjadi hitam. Tapi ini adalah sejauh mana transformasi. Tidak ada lagi yang terjadi. Setelah waktu yang lama, Zhao Feng berhenti menggunakan teknik dan membuka matanya. Seni menyelimuti mata tidak dapat menyembunyikan fenomena yang dihasilkan oleh mata spiritual dewa, kata Zhao Feng dengan tenang. Saat dia membiasakan diri dengan seni ini, dia sudah menduga bahwa inilah hasilnya. Bagaimanapun, mata Zhao Feng sudah berada di level mata dewa semu dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi mata dewa ke-9. Seni selubung mata tingkat rendah secara alami tidak mampu sepenuhnya menghilangkan fenomena garis keturunan matanya. Mungkin akan lebih efektif ketika mata spiritual Tuhannya masih dalam tahap emas. Zhao Feng kemudian menggunakan seni penyegelan mata tingkat tinggi. Seni penyegel mata terutama dimaksudkan untuk menyegel semua atau sebagian dari kemampuan garis keturunan mata. Namun, mengingat kekuatan mata spiritual dewa, mungkin terlalu banyak untuk menyegelnya sepenuhnya. Dengan demikian, Zhao Feng memutuskan untuk menyegel hanya satu hal energi asal dalam bola perak seperti mimpi di dalam dimensi mata dewanya. Ketika mata spiritual dewa Zhao Feng berubah menjadi mata perak seperti mimpi, perubahan paling mendasar adalah energi asal yang dapat digunakan dengan bebas. Jika dia menyegel energi asal ini, mata spiritual dewa Zhao Feng akan mengalami penurunan kekuatan yang besar. Juga akan jauh lebih sulit bagi orang lain untuk merasakan sifat khusus mata spiritual dewa Zhao Feng. Bes, kroner rumit yang terbentuk dari Chaos Origin Divine Power muncul di dimensi mata dewa, muncul seperti jimat. Zhao Feng mengendalikan segel ini dan menempelkannya pada bola perak seperti mimpi. His, saat segel mendekati bola perak, bola perak tiba-tiba mulai memberikan perlawanan yang signifikan. Agak sulit, alis Zhao Feng sedikit berkerut. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk menekan energi asalnya. Dia mengira seni penyelubung mata tidak akan berfungsi, tetapi jika seni penyegel mata gagal bekerja juga, maka dia benar-benar pecundang dalam perdagangan itu. Itu benar, saya memahami beberapa maksud penyegelan sebelumnya. Zhao Feng tiba-tiba teringat. Dia telah mencoba sedikit dengan sealing intent sebelumnya, dan saat levelnya naik ke Ancient God, sealing intent ini telah mencapai level 2. Meskipun ini adalah niat yang agak lemah, jika dia menggabungkannya dengan seni penyegelan, itu mungkin akan memiliki efek yang substansial. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhao Feng mengedarkan niat penyegelannya dan menggabungkannya ke dalam segel. Segera, jimat kekuatan ilahi asal kekacauan menjadi lebih kuat, garis menjadi lebih terkonsentrasi dan kental. Kekuatan seni penyegelan jelas meningkat, jadi Zhao Feng melanjutkan proses penyegelan. Kali ini, sealing art berhasil menutupi bola perak. Bes, mata perak Zhao Feng berangsur-angsur mulai kehilangan kilaunya, perlahan-lahan vitalitas dan semangatnya terkuras. Hal yang sama terjadi pada rambutnya yang menyilaukan yang bisa melambai di udara dengan sendirinya. Sebelumnya, mata dan rambut kiri Zhao Feng akan tampak aneh bagi siapa saja yang melihatnya. Sekarang, mereka tidak lagi mencolok. Zhao Feng menghabiskan lebih banyak waktu dalam pengasingan. Sebelumnya, demi menumbuhkan lima elemen, petir angin, dan niat ruang waktu, dia telah menyerap pada niat penyegelan yang sangat sulit. Tapi dia sekarang mengolah teknik asal kekosongan surga kekacauan, yang semakin kuat semakin banyak niat yang dikultifasikan. Selain itu, si Ling Inten sangat kuat dalam dirinya sendiri, dan Zhao Feng agak tertarik padanya. Dengan demikian, Zhao Feng mengeluarkan beberapa batu penyegel dewa dan mulai memahami energi niat di dalamnya. 30 hari lagi berlalu, dan hanya setelah dia menerima pesan Xiaohu, dia mengakhiri pengasingannya. Tetapi di dunia luar, hanya 4 hari telah berlalu. Majelis Mata Dewa hanya buka selama sebulan. Kita tidak bisa menyianyaiakannya. Xiaohu dengan lugas berkata, lahan Majelis Mata Dewa sangat luas, dan keduanya hanya menutupi satu sudut. Mari kita lihat pertempuran antara garis keturunan mata lainnya, saran Xiaohu. Sebagai keturunan mata kehidupan, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah suci kehidupan dan jarang melihat keturunan mata dewa lainnya. Adapun yang kuat, dia bisa menghitungnya dengan satu tangan. Tetapi Majelis Mata Dewa berbeda tempat ini mengumpulkan keturunan dari 8 Mata Dewa Agung dan semua garis keturunan mata lainnya. Ada juga pembatasan budidaya. Oke, Xiaofeng mengangguk. Saat ini, dia telah menyerah pada pemurnian tubuh dan memilih untuk fokus pada kultivasi jiwanya dan teknik garis keturunan mata. Dengan mengamati pertarungan garis keturunan mata lainnya, dia secara alami dapat memahami banyak prinsip dan bahkan mungkin menduplikasi beberapa teknik garis keturunan mata. Meskipun energi asalnya telah disegel, membatasi kemampuan mata spiritual Tuhannya, itu tidak banyak berpengaruh pada kemampuan duplikasi dan analisisnya. Keduanya tidak perlu melakukan perjalanan terlalu lama sebelum tiba di sebuah istana persegi besar dari mana keributan besar bisa terdengar. Ini hanya tempat duel biasa. Di dalam, seseorang dapat menantang siapapun yang diinginkan untuk mengasah kekuatannya, tetapi seseorang juga dapat ditantang oleh orang lain. Ayo pergi ke arena besar. Kita mungkin bisa melihat para ahli sejati bertarung di sana. Siahuwu tampak sedikit bersemangat. Arena besar memiliki sistem hadiah. Semakin banyak pertempuran yang dilakukan, semakin besar hadiah yang didapat, jadi pertempuran yang terjadi di sana semakin seru. Keduanya dengan cepat menemukan arena, ditempa dari logam hitam dan dikelilingi oleh patung besar setan dan dewa. Arena memiliki susunan batas yang kokoh di sekitarnya. Zao Feng menganggap bahwa bahkan tetua berbintik hijau yang memimpin kelompok mereka tidak akan mampu memecahkannya. Ledakan, sebuah cahaya merah hitam melesat keluar dari arena dan menghantam barisan batas di langit. Ayo masuk dan lihat. Siahuwu berkata dengan penuh semangat. Duo ini membayar biaya masuk yang sangat besar dan berjalan ke arena besar. Saat mereka masuk, Zao Feng mendengar sorakan dan raungan yang memekakkan telinga. Di panggung batu abu-abu besar, dua orang bertarung dengan sengit. Salah satu pejuang adalah pria parubaya berambut pendek, dewa kuno peringkat tujuh dengan mata perak gelap yang beriak dengan maksud luar angkasa yang mendalam. Lawannya memiliki garis keturunan mata biasa, tetapi dia menang dalam pengalaman dan tingkat kultivasi. Pisau luar angkasa ekstrim, mata pria berambut pendek itu mengeluarkan niat ruang waktu dan niat logam yang kuat. Keduanya digabungkan menjadi bilah perak yang tajam. Buang, pedang perak itu tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, pria berotot di sisi lain dadanya ditusuk dalam percikan cahaya berdarah. Dia sudah diliputi luka, dan pukulan pedi ini membuatnya tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Pada akhirnya, wasit menyatakan bahwa pria berotot ini telah dikalahkan. Sangat cepat, jantung Zhao Feng berdebar kencang. Extreme Space Blade pria parubaya berambut pendek ini bahkan lebih cepat dari Void Eyes last-nya, meskipun itu sedikit lebih lemah. Seorang petarung di level yang sama tidak akan mungkin bisa menghindar kecuali mereka sudah waspada. Tentu saja, orang ini memiliki mata ruang waktu, dan penguasaan kedua niatnya bahkan telah melampaui Zhao Feng. Jadi, tidak terlalu mengejutkan bahwa dia mampu menggunakan teknik garis keturunan mata seperti itu. Mata ruang waktu Lin Cheng Wu sangat kuat. Dia sudah memenangkan 14 pertarungan berturut-turut. Lihat ke sana, lawannya yang kelima belas akan datang. Itu tidak lama sebelum staff arena mengatur pesaing berikutnya. Ini adalah ahli dewa kuno yang galak dan tinggi dengan kepala singa. Garis keturunan matanya agak biasa-biasa saja, tetapi dia adalah dewa kuno peringkat tujuh puncak. Saat dia melangkah ke atas panggung, niat membunuh yang menyesakan dari seseorang yang telah membunuh banyak orang mulai menyebar di udara. Ini Meng Wu. Meng Wu awalnya memiliki satu garis keturunan, tetapi setelah pertemuan kebetulan, dia mendapatkan garis keturunan mata. Terlebih lagi, dia sangat kuat, hampir tak terkalahkan di antara peringkat tujuh dewa kuno. Mereka yang telah menghadiri pertemuan mata dewa lebih dari sekali semuanya memiliki kesan tentang pria berkepala singa ini. Sepertinya Lin Cheng Wu akan kalah. Suara yang agak gembira datang dari dekat. Penonton di dekatnya berbalik untuk melihat. Tampaknya pembicara memiliki semacam pertengkaran dengan Lin Cheng Wu. Zhao Feng juga menoleh dan melihat bahwa ini adalah seorang pria muda dengan kulit putih dan wajah yang agak menyihir. Kedua matanya yang hitam berkilauan dengan bintik putih cahaya bintang. Namun, tatapan Zhao Feng langsung jatuh pada pria parubaya berbaju hitam dengan satu tanduk melengkung di kepalanya yang berdiri di samping pria muda itu. Orang ini juga kebetulan sedang mengamati kerumunan, dan ketika dia melihat Zhao Feng, dia langsung berteriak kaget, Zhao Feng. Lama tidak bertemu, Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa kenalan pertama yang akan dia temui di alam dewa kuno yang sunyi adalah penghancuran demigod dari non-manusia. Saat itu, Zhao Feng merasa bahwa non-manusia dengan potensi terbesar adalah penghancuran demigod. Seperti yang diharapkan, orang ini dengan cepat datang ke alam dewa sunyi kuno dan sudah menjadi dewa sejati peringkat tiga. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Demigod Destruction dengan dingin tersenyum, permusuhan di matanya. Zhao Feng, Cloud Breaker dewa sejati, Anda mengenalnya. Pemuda yang menyihir itu terkejut pada awalnya, dan kemudian dia berubah kebingungan menjadi demigod Destruction. Sepertinya demigod Destruction telah mengubah namanya menjadi Cloud Breaker setelah datang ke Ancient Desolate Realm of Gods. Di zona benua, dia adalah keturunan nomor satu dari mata kehancuran, jadi dia dipanggil kehancuran tidak akan terlalu merepotkan. Tetapi di alam dewa sunyi kuno, ada terlalu banyak ahli dengan mata kehancuran. Jika dia bersikeras atas nama Destruction, dia akan diburu secara gila-gilaan oleh keturunan Eye of Destruction. Ya, Tuan Mudahai. Kami berdua datang ke alam dewa sunyi kuno dari dimensi luar, kata True God Cloud Breaker dengan hormat. Oh, jadi Zao Feng Zona Ziling sebenarnya berasal dari dimensi luar tingkat rendah. Senyum main-main muncul di wajah Tuan Mudahai saat dia berbicara dengan nada mengejek. Zao Feng agak terkejut. Dia sepertinya tidak mengenal orang ini, tetapi mereka sudah bersikap agak memusuhi dia. Saya mendengar bahwa Anda langsung menerobos ke peringkat enam dari alam ilahi surgawi, tetapi bagi Anda untuk begitu cepat mencapai peringkat tujuh dewa kuno mungkin adalah kebohongan yang dibuat oleh Zona Ziling. Lanjut Tuan Mudahai. Zona Antian dan Zona Ziling adalah tetangga, jadi dia telah mendengar desas-desus tentang Zao Feng. Dia tidak pernah percaya bahwa kejeniusan seperti itu ada, dan dari apa yang dia lihat sekarang, itu semua palsu. Tidak ada yang namanya orang yang bisa langsung menembus dewa sejati peringkat enam dan kemudian segera menjadi dewa kuno peringkat tujuh. Dan dari apa yang dikatakan True God Cloud Breaker barusan, Zao Feng datang dari dimensi luar tingkat rendah, membuat rumor ini semakin tidak mungkin benar. Bahkan, dia bahkan memandang Zao Feng dengan jijik sekarang. Apa peringkat enam? Peringkat tujuh. True God Cloud Breaker langsung dibuat bodoh. Baru saja, dia berencana untuk meminta duel dengan Zao Feng. Lagi pula, di zona benua, keduanya berada di dinasti yang berlawanan, dan garis keturunan mata Zao Feng sangat misterius, bahkan menekan Eye of Destruction-nya. Setelah tiba di alam dewa sunyi kuno, dia dengan cepat mengikatkan dirinya ke vaksi bintang lima, di mana kultifasinya meningkat pesat. Dia sudah menjadi dewa sejati peringkat tiga. Tapi Zao Feng adalah dewa kuno. Wajah True God Cloud Breaker menjadi kendur. Dia jelas telah mendapat pukulan berat. Pada saat ini, Zao Feng merasakan sesuatu yang aneh dari dimensi interspatialnya. Mengirim pikirannya ke dalam, dia menemukan bahwa itu berasal dari token pesan yang dia dapatkan dari Istana Pertukaran Rahasia. Pertama, aku perlu melihat kekuatanmu. Jika kamu terlalu lemah, kamu tidak berhak menjadi rekan setimku. Sebuah suara yang dalam datang dari token. Zao Feng berpikir sejenak, lalu dia melirik Tuan Muda Hai dan tersenyum. Apakah itu benar atau salah? Bagaimana Anda tahu kecuali Anda melihatnya sendiri? Teknik mata bintang, sosok misterius yang telah mengeluarkan misi rahasia itu ingin melihat kekuatan Zao Feng. Dengan demikian, Zao Feng membutuhkan seseorang untuk berduel sehingga pihak lain dapat melihat kekuatannya, dan kebetulan ada seseorang yang memohon pelajaran darinya. Apakah itu benar atau salah? Bagaimana Anda tahu kecuali Anda melihatnya sendiri? Zao Feng tersenyum pada Tuan Muda Hai. Saat Zao Feng mengucapkan kata-kata ini, dia menggunakan token pesan untuk mengirim koordinatnya ke pihak lain. Kamu, Tuan Muda Hai bingung pada awalnya, tetapi kemudian dia mulai melihat Zao Feng dengan arogansi dan sedikit jijik. Zao Feng, Tuan Muda Hai ini adalah keajaiban yang sangat terkenal dari zona antian. Meskipun dia bukan keturunan dari delapan mata dewa agung, mata bintangnya sangat tangguh. Siahu memiliki ekspresi acu-ta'acu di wajahnya saat dia mengirim pesan ke Zao Feng. Dia tidak tahu banyak tentang Tuan Muda Hai, tetapi dia memiliki pemahaman yang tajam tentang kekuatan Zao Feng, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia hanya memberi Zao Feng sedikit peringatan. Haha, sepertinya reputasimu di zona ziling telah jatuh ke kepalamu. Tuan Muda Hai tiba-tiba tertawa. Bahkan jika Zao Feng benar-benar berhasil menerobos langsung ke peringkat 6 dari alam ilahi surgawi dan sekarang berada di peringkat 7. Seberapa kuat dia. Tuan Muda Hai sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Huff, kamu masih gegabuh dan bodoh seperti biasanya. True God Cloud Breaker dengan dingin mendengus, meskipun sebenarnya dia sedikit senang. Ketika dia mengetahui bahwa Zao Feng sudah menjadi dewa kuno peringkat 7, semua kebanggaan yang dirasakan True God Cloud Breaker sebelumnya langsung lenyap. Tapi sekarang, Zao Feng mencari kematian dalam menantang Tuan Muda Hai, dan dia agak menantikan pemandangan Tuan Muda Hai membantai Zao Feng. Kalau begitu, aku akan menguji kemampuanmu. Senyum sinis muncul di bibir Tuan Muda Hai. Tuan Muda Hai, kebetulan ada panggung perjudian di dekat sini. Dewa sejati Cloud Breaker segera berkata. Tuan Muda Hai ingin melawan Zao Feng, tetapi peraturan arena ini tidak cocok untuk pertandingan mereka. Kalau begitu ayo pergi. Zao Feng memiliki penampilan yang santai dan percaya diri. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Hai ingin bertarung dengan seseorang dari zona Ziling. Bukankah itu Zao Feng? Zao Feng akan berduel dengan Tuan Muda Hai zona Antian. Semua orang di arena adalah pemegang garis keturunan mata dari salah satu dari dua zona utama terdekat. Zao Feng dan Tuan Muda Hai keduanya sangat terkenal di zona masing-masing, jadi bentrokan pasangan ini menarik sebagian dari kerumunan di arena. Astaga! Astaga! Zao Feng dan Tuan Muda Hai berangkat ke panggung perjudian di dekat arena. Di bagian tertentu dari arena, tiga sosok berjubah hitam berdiri bersama. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah jahat, mengeluarkan token pesan. Kebetulan sekali, orang lain yang mengambil misi juga ada di sini. Pria itu tidak bisa menahan tawa. Dewa kuno hitam ekstrim, ikanmu telah mengambil umpannya. Seorang pria yang memiliki satu eye of myriad forms tersenyum dan bertanya. Dewa kuno black ekstrim segera menerima informasi tambahan saya saat ini menuju ke panggung perjudian terdekat untuk bertarung dengan dewa kuno peringkat tujuh. Mem, aku pergi dulu, kata Dewa kuno hitam ekstrim sebelum dengan cepat pergi. Zao Feng dan Tuan Muda Hai membayar biaya kristal dewa berkualitas rata-rata dan memasuki area pertandingan judi. Mengikuti mereka adalah Xia Hu, beberapa rekan Tuan Muda Hai, dan beberapa penonton dari arena. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Cheng Wu masih bertarung dengan Meng Wu, mungkin lebih banyak orang yang muncul. Area pertandingan judi ini memiliki total empat tahap. Dua dari tahap saat ini diduduki. Tuan-tuan, tolong pasang taruhan Anda. Dinyatakan wasit. Desir. Zao Feng membuka tangannya, memperlihatkan sepuluh kristal warna-warni. Sepuluh kristal inten ini akan memiliki efek yang sangat besar bagi para pembudidaya hingga dan termasuk level lima dari sebuah inten. Zao Feng memberikan kristal inten kepada wasit. Kristal inten tingkat tinggi seperti itu. Bahkan mata wasit menjadi cerah saat dia menerima kristal inten. Bahkan mayoritas dewa kuno hanya memiliki niat di sekitar level lima. Ini berarti bahwa kristal inten ini adalah sumber daya budidaya yang dimaksudkan untuk dewa kuno. Tuan Muda Hai agak terkejut. Zao Feng telah memasang taruhan yang benar-benar layak. Aku bertaruh dengan teknik garis keturunan mata tingkat tinggi. Earth Shaking Nova. Tuan Muda Hai dengan bangga menyatakan. Taruhannya secara alami harus lebih berharga daripada Zao Feng. Selain itu, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Jadi tidak masalah jika dia bertaruh dengan teknik garis keturunan mata yang begitu berharga. Terserah, mari kita mulai, kata Zao Feng sembarangan. Dia datang ke sini terutama untuk membuktikan kekuatannya kepada orang yang memberikan misi. Dia bahkan tidak memikirkan apa yang bisa dia dapatkan dari Tuan Muda Hai. Alis Tuan Muda Hai berkerut, dan wajahnya sedikit meringis tidak senang. Teknik garis keturunan mata yang dia ambil jauh lebih berharga daripada 10 kristal inten Zao Feng, tetapi lawannya tampaknya tidak peduli dan tampak sama sekali tidak tertarik. Kamu bisa mulai, wasit menempatkan taruhan di tepi panggung dan kemudian mengaktifkan arai batas. Pada saat ini, Dewa Kuno Hitam Ekstrim, yang tersembunyi di tanah, melihat ke panggung di mana Zao Feng dan Tuan Muda Hai bertarung dan dengan lembut bergumam. Apakah itu dia? Meskipun dia bukan keturunan dari delapan mata Dewa Agung, matanya agak tidak biasa. Dewa Kuno Hitam Ekstrim awalnya agak kecewa, tetapi ketika mata kematiannya menatap mata kiri Zao Feng, entah kenapa dia menjadi sedikit tertarik. Kabum, di atas panggung, Tuan Muda Hai mengaktifkan mata bintangnya. Tubuhnya melayang ke udara dan diselimuti cahaya berbintang. Kilat bintang, Tuan Muda Hai mencemoh Zao Feng dan kemudian menghilang dalam kilatan cahaya berbintang. Dalam pandangannya, Zao Feng tidak akan pernah bisa melihat teknik gerakan tingkat tinggi seperti itu. Astaga, Tuan Muda Hai berubah menjadi seberkas cahaya bintang redup yang dengan cepat bergerak di atas panggung. Gerakannya sangat aneh, kadang-kadang berbelok tiba-tiba tanpa melambat sama sekali, membuatnya sangat tidak terduga. Tiba-tiba, cahaya bintang berbalik dan menembak ke arah Zao Feng. Ledakan bintang surgawi, Tuan Muda Hai mengaktifkan mata bintangnya, yang mulai mengumpulkan cahaya bintang yang menyelaukan. Ledakan, cahaya bintang meledak dari matanya dalam bola yang mempesona dan megah menuju Zao Feng. Pada saat ini, tubuh Zao Feng ditutupi oleh kekaburan spasial. Ledakan, bola cahaya bintang yang merusak melewati tubuh Zao Feng, menghancurkan semua yang dilaluinya. Tidak, dia melarikan diri. Tuan Muda Hai meringis. Pada saat ini, dia merasakan riak kekuatan ilahi yang kuat dari belakangnya. Buang, Tuan Muda Hai tiba-tiba berbalik dan mulai melarikan diri ke arah lain. Telapak cahaya suram yang kacau terbang melewatinya dan menghantam barisan batas yang jauh, melepaskan ledakan besar. Ledakan, bang, menabrak. Keduanya terus bertukar pukulan, riak energi yang mengerikan menyapu panggung. Luar biasa, Tuan Muda Hai ahli dalam Star Intent, dan teknik gerakannya sangat dalam dan sangat cepat. Tetapi Zao Feng ahli dalam seni Spatial Blink. Para penonton berteriak kaget dan senang. Zao Feng sebenarnya sekuat ini. True God Cloud Breaker memiliki ekspresi yang agak sedih. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengan Tuan Muda Hai tidak bisa dianggap sebagai dewa kuno peringkat tujuh biasa. Teknik garis keturunan mata orang ini dapat menyerang jiwa dan tubuh, dan teknik gerakannya agak mengganggu. Ekspresi Zao Feng menjadi serius. Mari kita lihat bagaimana kamu berlari begitu aku mengacaukan ruang di sekitarnya. Tuan Muda Hai meraung, matanya berdenyut-denyut dengan niat mata yang mencengangkan. Pada saat yang sama, Star Intent bercampur dengan Space Intent yang lemah berdesir keluar. Kekacauan bintang. Mata Tuan Muda Hai berkilauan dengan cahaya bintang dan mulai berputar dengan liar. Gambar bintang besar dan kecil muncul di ruang sekitarnya, mengubah panggung menjadi dunia bintang. Ledakan. Tiba-tiba, bintang-bintang ini meledak secara bersamaan, melepaskan badai yang merusak. Zao Feng segera memadatkan perisai kekuatan ilahi asal kekacauan di depan dirinya sementara dua sayap emas terbentuk di belakang punggungnya. Menggunakan Metal Lightning Radiance Wings miliknya, dia dengan cepat berusaha menghindari serangan ini. Ha? Kamu tidak bisa menggunakan Spatial Blink sekarang. Tuan Muda Hai dengan dingin tertawa saat dia melesat dengan sinar cahaya bintang untuk mengejar. Star Flash adalah skill berkecepatan tinggi yang menggunakan Star Intent. Itu jauh lebih cepat daripada Metal Lightning Radiance Wings sementara juga tidak terpengaruh oleh Spatial Intent. Nova yang menggetarkan, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di mata Tuan Muda Hai berkumpul menjadi bola cahaya bintang putih. Sungguh teknik garis keturunan mata yang kuat. Wajah Zao Feng segera menjadi dingin. Pada saat ini, Tuan Muda Hai adalah bintang besar yang tergantung di atas kepalanya, siap untuk menghancurkannya. Bagus, Tuan Muda Hai akan menang. Orang-orang dari zona Antian bersorak. Haha, kamu bisa memilih siapapun untuk tersinggung, tetapi kamu dengan sembrono bersikeras menemukan Tuan Muda Hai. True God Cloud Breaker mencemoh saat dia dalam hati bersuka cita. Ah, dia bukan keturunan mata dewa, dan garis keturunan matanya sepertinya tidak terlalu kuat. Bahkan sepertinya dia akan kalah. Sepertinya aku harus terus mencari. Dewa kuno Black Extreme menghela nafas, sedikit marah. Eh, tiba-tiba, dewa kuno hitam ekstrim merasakan aliran niat ruang waktu, dan mata kematiannya beralih ke Zao Feng. Segel ruang waktu. Mata kiri Zao Feng terkunci pada Tuan Muda Hai dan memancarkan energi niat yang mendalam dan misterius. Niat ruang waktu ini yang tampak nyata dan palsu langsung turun ke Tuan Muda Hai. Teknik garis keturunan mata yang telah disiapkan Tuan Muda Hai untuk digunakan tiba-tiba melambat. Buang. Pada saat itu dilepaskan, Zao Feng sudah lama meninggalkan jangkauan serangan. Sapu. Nova yang mengguncang tiba-tiba muncul di tempat Zao Feng berada beberapa saat yang lalu. Kekuatan yang luar biasa besar secara brutal menghantam area itu, bahkan menyebabkan ruang sedikit berputar. Ini ruang waktu teknik garis keturunan mata. Tuan Muda Hai tercengang dan segera melepaskan space intent miliknya untuk melawan efeknya. Berdasarkan apa yang dia pahami, hanya keturunan mata ruang waktu yang bisa menggunakan teknik garis keturunan mata ruang waktu yang begitu mendalam. Palem asal kekacauan. Zao Feng mengedarkan kekuatan ilahi asal kekacauannya dan melepaskan dua telapak tangan cahaya redup yang besar. Tuan Muda Hai buru-buru mengedarkan energinya sendiri untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan artefak divine defensif berkualitas tinggi. Namun, time intent yang mengelilinginya berarti dia terkena serangan Zao Feng sebelum dia sempat mengaktifkan artefak divine. Bang, tubuh Tuan Muda Hai terbang mundur saat dia memuntahkan darah, meninggalkan jalan berdarah di belakangnya. Kekuatan teknik garis keturunan mata ruang waktu melemah. Tuan Muda Hai mulai menstabilkan luka-lukanya. Teknik garis keturunan mata Zao Feng melemah karena dia telah menyegel energi asal mata dewa miliknya. Kamu bisa kalah sekarang. Zao Feng tiba-tiba berkedip di belakang Tuan Muda Hai dan melepaskan beberapa telapak cahaya lagi. Pada saat yang sama, mata kirinya berderak dengan nyala api seperti mimpi. Krak, Tuan Muda Hai langsung diselimuti kekuatan ilahi yang kacau dan api kilat perak. Tubuh Tuan Muda Hai sekali lagi terbang ke belakang, dan dia menghantam tanah sebagai tumpukan daging yang hancur. Tuan Muda Hai, bagaimana? True God Cloud Breaker membeku, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Siahu Wuh hanya tertawa kecil dia telah meramalkan bahwa Tuan Muda Hai akan kalah dari Zao Feng. Teknik garis mata ruang waktu yang begitu mendalam. Mungkinkah itu garis keturunan mata yang terkait dengan mata ruang waktu? Setelah kejutan awalnya, Dewa Kuno Hitam Ekstrim mulai berspekulasi. Pada saat ini, sosok hitam muncul di sisinya dan berbicara. Bagaimana itu? Dia bukan keturunan dari delapan mata Dewa Agung, kata Dewa Kuno Black Ekstrim dengan datar. Eh, itu dia. Satu mata bentuk segudang menatap keluar dari sosok hitam itu, sedikit kejutan di dalamnya. 1295. Tempat Kompetisi Mata Dewa. Eh, itu dia. Satu mata bentuk segudang menatap keluar dari sosok hitam itu, sedikit kejutan di dalamnya. Dewa Kuno Mendalam Iblis, kamu kenal orang ini. Dewa Kuno Hitam Ekstrim agak terkejut. Dia tahu betul bahwa kelompok orang ini biasanya tidak berkenalan dengan orang luar. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya melarikan diri setelah merebut Eye of Life, saya bertemu dengannya dan ditemukan. Dewa Kuno Mendalam Iblis berkata dengan muram. Anak ini bukan keturunan dari delapan mata Dewa Agung, tapi di ahli dalam Spaceti Meinten. Jika matanya bisa melihatmu saat kamu mencoba menyembunyikan dirimu, maka itu benar-benar tidak normal. Dewa Kuno Hitam Ekstrim dianalisis saat ekspresi termenung muncul di wajahnya. Dari luar, mata Zhao Feng tampak sangat biasa-biasa saja, tetapi teknik garis keturunan mata ruang waktu yang mendalam ini dan kemampuan persepsinya membuatnya dekat dengan mata keturunan mata Dewa. Orang ini memiliki hubungan dengan Life Secret Land. Dia mungkin tidak tahu apa yang saya lakukan saat itu, tetapi untuk amannya, kita harus membawanya untuk memastikan tidak ada yang keluar. Dewa Kuno Mendalam Iblis berkata dengan muram, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Kalau begitu kita akan melakukannya. Dewa Kuno Hitam Ekstrim mengangguk, setelah itu, pasangan itu pergi. Tuan Muda Hai kalah. Mata macam apa yang dimiliki Zhao Feng sehingga dia bisa menggunakan teknik garis keturunan mata yang begitu kuat. Teriakan kaget dan alarm bisa terdengar di sekitar panggung. Itu jelas karena pertempuran telah berakhir terlalu cepat dan hasilnya terlalu mengejutkan. Zhao Feng menang. Wasit mengumumkan, arai batas telah dihapus, memungkinkan pengikut Tuan Muda Hai untuk bergegas masuk dan membantunya berdiri. Tuan Muda Hai, apakah kamu baik-baik saja? True God Cloud Breaker bertanya dengan cemas. Sial, aku benar-benar kalah. Tuan Muda Hai menggeram, wajahnya berlumuran darah. Zhao Feng mengabaikan Tuan Muda Hai. Mengambil taruhan, dia pergi dengan si Yahoo. Tuan Muda Hai, mengapa kita tidak menyuruh seseorang mengawasi anak itu? Begitu dia meninggalkan majelis mata dewa, kita bisa seorang pemuda dengan mata segitiga segera menyarankan. Idiot, dia adalah anggota dari ras spiritual, dan tidakkah kamu melihat bahwa dia berjalan dengan keturunan Eye of Life? Tuan Muda Hai mengutuk saat dia menendang pemuda itu. Apa, keras rohani, tanah suci kehidupan? True God Cloud Breaker diberi kejutan lain, dan matanya kehilangan fokus. Dalam waktu sesingkat itu, Zhao Feng telah berhasil masuk ke dalam perlombaan spiritual, menjalin hubungan dengan seseorang dari tanah suci kehidupan, dan menjadi selebritas di zona besar. Tentu saja, True God Cloud Breaker tidak tahu bahwa Zhao Feng juga seorang selebriti besar di zona gulong. Setelah meninggalkan area pertandingan judi, Zhao Feng mengirim pikirannya ke dimensi interspatial, di mana dia menerima pesan. Kekuatanmu memenuhi standarku. Kapan kita bertemu? Zhao Feng mengirim pesan kembali. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah mendapatkan lebih banyak informasi tentang reruntuhan itu dari individu misterius ini. Saat ini saya sedang mengkonfirmasi anggota tim lainnya. Saya akan memberi tahu Anda ketika saatnya tiba untuk bertemu, jawab pihak lain segera. Zhao Feng mengesampingkan masalah ini dan kembali dengan Xia Huu ke arena. Lin Cheng Wu tidak lagi bertarung. Dari mendengarkan sekitar, mereka mengetahui bahwa Lin Cheng Wu hanya berhasil bertukar beberapa pukulan sebelum dikalahkan. Bagaimanapun, lawannya sangat kuat sementara Lin Cheng Wu kelelahan dari pertempuran berturut-turut. Keduanya tinggal di arena dan menyaksikan para ahli saling menantang. Zhao Feng membagi pikirannya antara mempelajari bagaimana para ahli ini menggunakan teknik garis keturunan mata dan melihat teknik Nova yang mengguncang bumi yang telah diperolehnya. Zhao Feng telah merasakan kekuatan Nova yang mengguncang bumi ini dalam pertempurannya dengan Tuan Muda Hai dan tahu bahwa itu adalah teknik garis keturunan mata yang sangat kuat. Gunakan kecepatan gerakan tinggi dari Star Inten untuk membuat banyak dampak untuk menghasilkan energi yang dapat menghancurkan semua. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mengerti bagaimana teknik garis keturunan mata bekerja. Intinya adalah kekacauan dan tabrakan, Zhao Feng dalam hati bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki Star Inten, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik ini sebagaimana adanya, tetapi Zhao Feng berpikir bahwa kekuatan ilahi Cao-nya mungkin juga mampu melakukan apa yang diperlukan. Zhao Feng mulai mensimulasikan ini dalam pikirannya, mencoba memodifikasi teknik garis keturunan mata ini sehingga dia bisa menggunakannya. Ledakan, bang, menabrak. Di panggung arena, Dewa Kuno Peringkat 8 bertarung, kekuatannya sangat tangguh. Itu benar, kami belum melihat individu puncak sejati, kata Zhao Feng. Sampai sekarang, dia hanya melihat beberapa Dewa Kuno Peringkat 8 dan 9. Apakah para ahli yang lebih kuat tidak menghadiri majelis mata dewa? Kudengar mereka berkumpul di tempat yang berbeda dari kita, kata Xiaohu setelah berpikir beberapa saat. Ekspresi Zhao Feng berubah serius. Sepertinya ada ahli garis keturunan mata yang lebih kuat yang hadir di majelis mata dewa ini, hanya saja dia tidak bertemu atau memperhatikan mereka. Para ahli tingkat itu tidak akan pernah berbaur dengan dewa sejati biasa. Setelah mengamati pertandingan arena selama tiga hari, Zhao Feng dan Xiaohu pergi dengan sangat kaya. Keduanya pergi untuk terus berkeliaran di sekitar majelis mata dewa. Saat mereka melakukan perjalanan, Xiaohu menyarankan kepada Zhao Feng bahwa, jika dia ingin tahu bagaimana menunjukkan kekuatan matanya, mereka bisa pergi ke aulah pertanyaan surgawi mata dewa. Di sana, seseorang dapat membayar biaya kristal dewa untuk meminta panduan tentang pertanyaan terkait garis keturunan mata dari para ahli yang diturunkan dari delapan mata dewa besar. Jika seseorang membayar kristal dewa yang cukup, seseorang dapat meminta bimbingan dari dewa kuno peringkat sembilan puncak atau bahkan dewa-dewa setengah langkah. Meskipun Zhao Feng sangat tergoda, dia memutuskan untuk menolak. Dewa kuno biasa tidak akan membantunya, dan siapapun dengan kultivasi yang terlalu tinggi mungkin menyadari bahwa dia adalah mata dewa ke sembilan. Zhao Feng tidak ingin mengambil risiko itu. Apa itu? Xiaohu berhenti dan melihat ke sebuah kastil besar berwarna biru dan emas. Bangunan ini adalah yang terbesar dari semua bangunan di sekitarnya dan dibangun dengan gaya yang megah dan mewah. Tempat kompetisi mata dewa Zhao Feng melihat empat kata emas yang tertulis di papan giyok merah. Xiaohu menunjukkan bahwa dia tidak pernah mendengar apapun tentang tempat ini dari para seniornya. Keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat kompetisi mata dewa ini. Ada banyak penjaga di dekat pintu. Setelah pasangan itu membayar biaya masuk kristal dewa, salah satu penjaga berkata, ada banyak permainan kompetitif di tempat kompetisi mata dewa. Setelah mencapai jumlah peserta tertentu, kompetisi akan dimulai. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Jadi itulah yang terjadi. Mata Xiaohu bersinar penuh minat. Begitu mereka memasuki tempat kompetisi mata dewa, pasangan itu muncul di dunia yang aneh. Ada batas spasial di manapun mereka melihat. Dalam masing-masing domain spasial ini adalah tempat kompetisi. Jumlah penonton di sekitar domain spasial ini sebanding dengan penonton di Gatai Arena. Zhao Feng, lihat ke sana. Xiaohu menunjuk ke sebuah prasasti kristal besar yang dipasang di tepi arena kompetisi. Prasasti kristal mencantumkan semua kompetisi aktif dan hadiahnya masing-masing. Setiap kompetisi ditargetkan pada tingkat budidaya yang berbeda. Tentu saja, beberapa kompetisi yang lebih populer memiliki banyak tempat kompetisi sehingga orang-orang dari tingkat kultifasi yang berbeda dapat berpartisipasi. Buah teratai surga air biru, teknik garis keturunan mata kelas tinggi, tombak void, seni jiwa defensif, pagoda penjaga jiwa, Zhao Feng menatap kaget pada hadiah yang tercantum di prasasti, pikirannya kacau balau. Hadiah yang luar biasa. Xiaohu juga bersuara ringan kaget. Haha, kalian berdua, ini pertama kalinya kamu di sini, kan? Seorang pria parubaya dengan kulit gelap tersenyum, memperlihatkan setegup gigi putih berkilau. Setiap kompetisi membutuhkan pembayaran dewa kristal yang sangat besar, dan setiap kompetisi hanya akan dimulai setelah delapan orang masuk. Jumlah kristal dewa yang dibayarkan oleh delapan orang ini biasanya jauh lebih tinggi daripada biaya hadiah pamungkas. Rumah itu pada dasarnya tidak akan pernah kalah. Pria berkulit gelap itu sepertinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Yang berarti ini adalah kompetisi delapan orang, dan siapapun yang menang menerima kristal dewa yang dibayar oleh tujuh lainnya, kata Xiaofeng tiba-tiba. Benar? Memang seperti itu. Pria berkulit gelap itu menyeringai dan menambahkan, selain itu, kompetisi di sini sangat istimewa. Pesaing normal semua akan keluar dari kompetisi yang lebih kuat dari sebelumnya. The Deatran baru saja selesai. Seseorang tiba-tiba berkata, pada saat ini, di prasasti kristal, hadiah untuk Deatran menghilang dan hadiah lain menggantikannya. Seketika, beberapa orang pergi menuju domain spasial di langit. Salah satunya adalah pria berkulit gelap. Semuanya tampak sangat menarik. Xiaofu tersenyum sambil menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, hadiah lain menghilang dari prasasti kristal besar. Desir. Beberapa kata lagi menggantikan mereka. Hadiah kali ini adalah win intent kristals yang sesuai untuk level 5. Kristal niat angin. Mata Zao Feng berbinar. Untuk 5 elemen, dia memiliki kristal 5 elemen. Dan untuk niat petir, dia bisa maju menggunakan kristal dewa petir. Namun, dia kekurangan sumber daya yang sesuai untuk mengolah win intent. Zao Feng segera menemukan dirinya tertarik. Lapangan bola. Tatapannya menyapu ke kompetisi yang menawarkan win intent kristals sebagai hadiah. Xiaohu, aku akan mencobanya. Zao Feng tersenyum saat dia menyapukan pandangannya ke langit dan kemudian pergi. Xiaohu mengangguk, matanya sendiri tertuju pada prasasti kristal saat dia mencari tempat kompetisi yang cocok untuk dirinya sendiri. Oke, lapangan Butterball. Di belakang kerumunan, seorang pria bertanduk dua yang ditutupi baju besi hitam dan emas tiba-tiba menggeram. Dia kemudian mengirim pesan melalui token pesan biasa di tangannya. Pengadilan Butterball. Dia, dewa kuno meninggalkan roh dari tanah suci surga yang jatuh. Xiaohu menatap kaget pada sosok yang sudah agak jauh itu. Pada saat Xiaohu Feng tiba di lapangan Butterball, beberapa orang sudah berkumpul, tetapi mayoritas dari mereka hanya penonton. 50 kristal dewa berkualitas tinggi. Kata seorang wasit sambil tersenyum. Oke, setelah kejutan awalnya, Xiaohu Feng setuju. Biaya masuk untuk mengambil bagian dalam kompetisi sebenarnya adalah kristal dewa berkualitas tinggi, dan jumlah yang sangat mencengangkan pada saat itu. Namun, Xiaohu Feng mendapat dukungan dari faksi bintang empat puncak perlombaan kilin api darah di alam mimpi kuno, jadi 50 kristal dewa berkualitas tinggi bukanlah apa-apa baginya. Setelah membayar biaya, Xiaohu Feng memasuki arena kompetisi. Saat ini ada lima orang di Butterball Court, dengan tiga orang lagi. Dua orang lagi segera masuk. Desir. Di bagian paling akhir, ada siluet hitam yang mendidih dengan energi kematian yang mengintimidasi. Roh kepergian dewa kuno. Seekor binatang buas berwajah naga banjir berteriak kaget. Orang-orang lainnya juga tampak agak takut. Jika saya tahu bahwa dia akan muncul, saya tidak akan pernah datang secepat ini. Seseorang mengeluh. Pria berbaju hitam dan emas berdiri dengan ekspresi bermartabat dan agung. Matanya yang dingin dan bangga tidak memperhatikan yang lain. Di tepi tempat kompetisi mata dewa adalah seorang wanita yang bersih dan ramping dalam jubah hitam. Kedua matanya diselimuti lapisan putih. Dia mengeluarkan token dan menerima pesan. Setelah itu dia mengangkat kepalanya. Pengadilan Butterball. Mata wanita itu berhenti di suatu tempat. Persaingan-persaingan. Delapan orang ada di sini, jadi mari kita mulai. Banyak yang sekarang akan diundi untuk memutuskan dengan siapa anda akan dipasangkan. Wasit memasuki lapangan kompetisi dan mengumumkan. Delapan orang itu menarik undian. Zhao Feng menarik nomor delapan. Satu akan melawan dua, tiga melawan empat, dan seterusnya. Wasit menunjuk ke empat lapangan dan mengumumkan. Saat dia selesai berbicara, roh kepergian dewa kuno terbang ke pengadilan pertama dan diam-diam berdiri. Aku sudah selesai. Itu adalah roh kepergian dewa kuno. Seorang pria besar dengan kepala naga tampak seperti disambar petir, tetapi dia masih berjalan ke lapangan. Tidak peduli nomor berapa yang dia tarik, karena roh kepergian dewa kuno ada di sini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Itu hanya masalah kalah cepat atau lambat. Orang-orang di pengadilan lain memiliki ekspresi muram yang sama. Empat pertandingan akan berjalan bersamaan. Empat orang akan tersingkir di babak ini. Saat Wasit berbicara dengan keras, dia mengeluarkan empat bola hitam seukuran kepala manusia biasa. Saya harus menjelaskan terlebih dahulu aturan kompetisi ini. Dalam pertandingan ini, kedua pesaing akan menyerang Heaven Yuan Bowl ini. Jika salah satu pihak tidak dapat memukul bola kembali, mereka akan kalah. Ingat, Anda tidak dapat langsung menyerang lawan Anda, hanya menuangkan energi ke dalam Heaven Yuan Bowl untuk menyerang mereka. Penjelasan Wasit sangat sederhana. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini telah melihat aturan atau mengamati beberapa kompetisi sebelumnya. Aturannya sangat sederhana. Bola Yuan Surga. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap bola. Dia ingat bahwa salah satu bahan utama untuk menempa artefak ilahi berkualitas tinggi disebut biji besi surga Yuan ilahi. Sepertinya bola ini terbuat dari bahan yang sama. Biji jenis ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap energi, tetapi juga sangat tangguh. Bahkan Dewa Kuno Peringkat 8 akan merasa sangat sulit untuk menghancurkannya. Nak, mari kita bersenang-senang. Bagaimanapun, kami membayar 50 kristal dewa berkualitas tinggi. Di seberang Zhao Feng, seorang pria dengan mata biru dan rambut biru tersenyum. Dalam pandangannya, roh kepergian Dewa Kuno pasti akan menang, tetapi karena dia telah membayar begitu banyak kristal dewa, dia mungkin juga bersenang-senang. Zhao Feng mengabaikannya. Meskipun roh kepergian Dewa Kuno memiliki mata kematian dan sangat kuat, ini bukanlah pertarungan sampai mati, yang berarti bahwa kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Mulai, Wasit mengumumkan, melemparkan empat bola kepada orang-orang di empat lapangan dengan nomor yang lebih rendah. Haoum, salah satu bola hitam jatuh di tangan pria berambut biru di seberang Zhao Feng. Pria ini segera mulai menggunakan garis keturunannya, memadatkan win intent yang kuat di sekitar bola hitam untuk mengendalikannya. Blitz angin puyuh. Kedua mata biru pria berambut biru itu mulai berputar, segera menciptakan bila angin putih kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bola hitam. Buang. Bola hitam itu melesat ke arah Zhao Feng dengan kecepatan angin kencang, ditutupi oleh bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng tidak hati-hati meninjau aturan kompetisi sebelum masuk, tetapi melalui penjelasan Wasit dan tindakan pria berambut biru, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ledakan. Bang. Zhao Feng segera mengirimkan telapak Chaos Origin Divine Power. Sebagian dari niat angin di sekitar bola hitam tersebar, sementara beberapa di antaranya diserap dan diubah menjadi kekuatan ilahi asal kekacauan, menyebabkan bola hitam itu menembak balik pria berambut biru itu. Betapa kuatnya, pria berambut biru itu meringis saat dia mengedarkan kekuatan ilahi dan garis mata-matanya sendiri untuk memblokir bola hitam itu dan mengirimkannya kembali. Ini sudah berakhir. Zhao Feng mengedarkan sejumlah besar kekuatan ilahi asal kekacauan dan menembakkan telapak tangan lainnya. Hau, dibungkus dalam kekuatan ilahi yang bengkok dan kacau, bola hitam itu melesat ke depan seperti bola meriam yang merusak. Berengsek. Pria berambut biru menggunakan semua kekuatan ilahinya, tetapi dia masih tidak mampu menghentikan bola hitam itu. Ledakan. Bang. Bola hitam meledak melalui serangannya dan jatuh ke tanah di belakangnya. Pada saat yang sama, di istana Dewa Kuno berangkat roh. Tombak kematian. Roh kepergian Dewa Kuno menggunakan mata kematiannya untuk mengelilingi bola hitam dengan tombak hitam pekat yang memancarkan energi kematian. Oh, tidak. Lawannya memucat dan bahkan tidak berani menerima bola, malah menghindar ke samping. Ledakan. Bang. Bola hitam yang diresapi dengan deat inten menghantam lantai yang unik, meninggalkan lekukan abu-abu dan dangkal. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di sini yang menandingi roh kepergian Dewa Kuno. Itu benar-benar niat kematian. Itu benar-benar bisa merusak lantai arena kompetisi. Kedua pesaing di lapangan yang berdekatan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara ringan memuji. Semua orang begitu fokus pada roh kepergian Dewa Kuno sehingga hanya beberapa orang yang memperhatikan bahwa Zhao Feng telah mengakhiri pertandingannya bahkan lebih awal dari roh kepergian Dewa Kuno. Kamu tidak buruk. Pada saat ini, roh kepergian Dewa Kuno tiba-tiba menatap Zhao Feng dan bergumam. Chapter pertama dengan cepat berakhir, dan empat orang yang tersisa memulai pertandingan kedua mereka. Telapak tangan ilahi asal kekacauan. Zhao Feng mendorong ke depan telapak besar cahaya redup yang menelan bola hitam dan menyapu ke depan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Di seberangnya, seorang wanita berpakaian merah meringis saat dia buru-buru mencoba untuk merespon. Ledakan, bang, menabrak. Zhao Feng terus-menerus menerapkan kekuatan ilahi asal kekacauannya untuk mengendalikan bola hitam dengan terampil. Masing-masing serangan ini sangat kuat, dan dia menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memastikan bahwa dia mengirim bola ke titik-titik lemah di pertahanan wanita itu. Setelah lima pertukaran, wanita berbaju merah dikalahkan. Sekarang, kerumunan akhirnya mulai menyadari kekuatan Zhao Feng. Bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu masih akan kalah dari roh kepergian Dewa Kuno. Kata wanita berbaju merah dengan kejam. Menarik. Di ujung lain, roh kepergian Dewa Kuno mengalahkan lawannya dengan kekuatan luar biasa. Di pertandingan pertama, dia sudah menyadari kekuatan abnormal Zhao Feng. Awalnya, dia berencana menggunakan kompetisi ini untuk memberikan kesempatan kepada pemberi misi misterius itu untuk melihat kekuatannya. Tetapi dia telah bertemu dengan lawan yang bisa dia lawan dengan layak. Oke, sekarang saatnya untuk pertandingan terakhir. Teriak wasit. Suara mendesing. Dewa Kuno berangkat roh pergi ke pengadilan Zhao Feng dan berdiri di seberangnya. Mereka berdua dalam pertikaian yang jauh. Siapa anak itu? Kekuatannya tidak buruk. Dia adalah Zhao Feng dari zona Ziling. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang dia, tetapi dia langsung menerobos ke peringkat enam dari alam ilahi surgawi dan kemudian berhasil masuk ke peringkat tujuh dalam waktu satu tahun, bahkan memberikan kekalahan besar kepada para ahli Dewa Kuno dari balap emas berkobar. Dewa Kuno muda dari zona Ziling segera menjelaskan. Hah, langsung menerobos ke peringkat enam. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Dan bahkan jika itu semua benar, jika dia baru saja menjadi Dewa Kuno, maka dia bukan tandingan roh kepergian Dewa Kuno. Beberapa penonton di dekatnya sudah bertengkar satu sama lain. Sebagian dari orang-orang zona Ziling juga tidak optimis tentang peluang Zhao Feng, tetapi mereka masih berharap untuk melihat Zhao Feng mengatasi roh kepergian Dewa Kuno dari zona Antian. Aku harap kamu bisa bermain denganku sedikit lebih lama dari yang lain. Roh kepergian Dewa Kuno memberikan senyum mengintimidasi saat kabut hitam mulai keluar dari matanya yang hitam pekat. Biarkan pertandingan dimulai. Pada saat ini, wasit melemparkan bola ke roh berangkat Dewa Kuno. Tombak kematian. Kabut hitam yang keluar dari mata Dewa Kuno yang berangkat segera menyelimuti bola hitam itu dalam lapisan niat maut, mengembun menjadi tombak hitam dan mematikan. Buang. Di bawah kendali Dewa Kuno yang berangkat, tombak itu membawa bola hitam ke arah Zhao Feng. Telapak tangan ilahi asal kekacauan. Zhao Feng dengan muram meluncurkan telapak cahaya kacau yang sangat padat. Percuma saja. Kekuatan ilahi Anda secara bertahap akan memudar melawan niat kematian saya. Roh kepergian Dewa Kuno tertawa kecil. Tapi sesaat kemudian, bola hitam yang dia tembak diblok oleh Zhao Feng. Ledakan. Kekuatan ilahi asal kekacauan dengan sengit berbenturan dengan kekuatan ilahi kematian. Tetapi pada akhirnya, Zhao Feng menekan semua niat kematian. Apa bagaimana? Roh kepergian Dewa Kuno agak terkejut. Zhao Feng telah berhasil menghentikan serangannya tanpa banyak kesulitan sama sekali. Kemudian roh kepergian Dewa Kuno menyadari bahwa kekuatan ilahi Zhao Feng mengandung berbagai macam niat, semuanya tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, semua niat ini dihubungkan bersama, mengimbangi kekurangan satu sama lain untuk membentuk kekuatan ilahi unik yang dapat mendominasi semuanya. Kekuatan ilahi asal kekacauan saja tidak akan bisa menghadapinya. Mata kiri Zhao Feng berdesir dengan Ai Inten. Ledakan. Saat dia menembak bola hitam kembali ke Dewa Kuno yang berangkat, mata kiri Zhao Feng melepaskan sambaran petir ungu dan perak ke lawannya. Teknik garis keturunan mata jiwa. Roh kepergian Dewa Kuno sekali lagi agak terkejut. Teknik garis keturunan mata jiwa yang digunakan Zhao Feng sangat kuat. Mengikat kematian. Sulur hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari mata Dewa Kuno yang berangkat dan berputar di sekitar bola hitam. Powerful Deat Divine Power mulai perlahan menggiling energi di sekitar bola hitam. Keluar sana, Dewa Kuno yang berangkat roh mengambil alih bola hitam dan mengirimnya menembak balik ke Zhao Feng. Deat Divine Power berdesir dari bola hitam, menciptakan lubang hitam kematian yang bergerak. Siapapun yang mendekatinya akan tertelan dan hancur berkeping-keping. Benar-benar layak menjadi salah satu dari delapan mata Dewa Agung. Bahkan kekuatan ilahi asal kekacauan dasar saya akan merasa sangat sulit untuk menghentikan ini. Zhao Feng berkomentar pada dirinya sendiri saat dia sekali lagi mengaktifkan mata kirinya, menyebabkan niat ruang waktu yang lemah menyebar. Bola hitam itu langsung mulai melambat. Pemandangan aneh ini secara alami menarik perhatian orang lain. Niat ruang waktu. Wajah Dewa Kuno berangkat roh menjadi gelap. Spacetime Inten tidak sedikit lebih lemah dari deat intennya. Di bawah pengaruh Spacetime Inten, bola hitam dengan mudah berada di bawah kendali Zhao Feng. Buang. Kabur spasial muncul di sekitar bola hitam, dan dengan sekejap, itu tepat di depan roh berangkat Dewa Kuno. Sangat cepat. Roh Kepergian Dewa Kuno buru-buru mengaktifkan mata kematiannya. Biarkan aku mencoba jurus baruku padamu. Mata Zhao Feng mulai melonjak dengan air inten. Bola cahaya kacau yang terdistorsi dengan cepat melesat ke arah bola hitam. Ledakan. Desir. Bola hitam itu sepertinya menjadi gila, dibawa ke depan oleh kekuatan yang sangat tidak stabil ini. Roh Kepergian Dewa Kuno mencoba menggunakan mata kematiannya untuk meniadakan kekuatan pada bola hitam, tapi tiba-tiba. Ledakan. Bang. Bola hitam meledak dengan kekuatan mengamuk yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengusir semua energi lainnya. Nova yang menggetarkan. Mata kiri Zhao Feng kembali normal. Pada waktu bersamaan. Berdebar. Bola hitam menembus pertahanan Dewa Kuno yang berangkat dan mendarat di tanah di belakangnya, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Semua orang terdiam. Setelah beberapa lama, kerumunan itu meledak dengan teriakan kaget dan ragu. Roh Kepergian Dewa Kuno hilang. Aku tidak percaya ini. Pertandingan berakhir terlalu cepat, dan hasilnya terlalu mengejutkan. Di kejauhan, Xia Huu tersenyum tipis. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa teknik garis keturunan mata yang digunakan Zhao Feng barusan dipelajari dari Tuan Mudahai. Di tepi tempat kompetisi mata Dewa, seorang wanita berjubah hitam dengan dingin tertawa. Dia benar-benar kalah. Meskipun roh Kepergian Dewa Kuno sangat kuat dan memenuhi standarnya, dia kalah dari seseorang dengan garis keturunan mata yang tidak diketahui. Pada saat ini, Iblis mendalam Dewa Kuno tiba. Bagaimana itu? Dewa Kuno mendalam Iblis berbisik. Anggota telah dikonfirmasi. Wanita kurus itu mengangguk. Eh, itu dia. Gunakan mata takdirmu untuk melihatnya. Perhatian Dewa Kuno mendalam Iblis ditarik ke bagian tertentu dari tempat kompetisi mata Dewa. Setelah itu dia melirik wanita kurus dan memerintahkan. Keruntuhan Mata Dewa Mem, wanita kurus itu tidak tahu apa yang membuat Dewa Kuno mendalam Iblis bereaksi seperti ini, tapi dia tetap setuju. Dengan mata takdirnya, semudah mungkin mendapatkan informasi dari Dewa Kuno yang bukan keturunan dari delapan mata Dewa Agung. Bes, wanita langsing itu memusatkan perhatian pada satu titik di kejauhan, dan energi niat yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang melihatnya menyatu ke dalam dunia dan ke dalam sungai takdir yang berkelok-kelok. Sesaat kemudian, banyak gambar kabur dan ilusi muncul di matanya. Kenapa aku tidak bisa melihat dengan jelas? Terkejut, wanita kurus itu mendorong Eye of Destiny-nya hingga batasnya. Tapi segera, gambar warna-warni di matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang luas, kuno, dan tertinggi. Dalam cahaya suci ini, wanita itu merasa seperti setitik yang tidak berarti, dan jiwanya bergetar tanpa alasan. Sesaat kemudian, serangan balasan turun ke jiwanya dan Eye of Destiny. Gambar-gambar di Eye of Destiny-nya semuanya lenyap. Di ujung lain, mem, di arena kompetisi, Zhao Feng tiba-tiba merasakan sepasang mata mengawasinya. Mereka tampak mampu melihat masa lalu dan masa depannya, dan Zhao Feng tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan pengintaian ini. Tapi sesaat kemudian, di dimensi mata dewa, bola perak melamun yang disegel melepaskan semburan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan sensasi mencongkel menghilang. Mata takdir, Zhao Feng dalam hati bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, jadi dia bisa menebak dari mana asalnya. Dia bahkan berhasil merebut koneksi yang nyaris tidak berbeda. Zhao Feng melemparkan pandangan yang hampir tak terlihat ke arah tempat tertentu. Huff! Wanita kurus itu mendengus, wajahnya pucat pasi. Dia segera menggunakan tangan untuk menyeka darah yang keluar dari mulutnya beberapa saat yang lalu. Ayo pergi, kata wanita kurus itu dengan lembut sebelum segera pergi. Dewa kuno mendalam iblis terkejut dan mengejarnya. Dewa kuno mendalam iblis telah lama mengembangkan kebiasaan memilih untuk percaya pada keputusan wanita langsing. Bagaimanapun, dia memiliki mata takdir. Setelah keduanya menempuh jarak tertentu. Apa yang salah? Dewa kuno mendalam iblis segera bertanya. Itu gagal. Wanita kurus itu memiliki seringai yang tidak sedap dipandang. Bagaimana bisa? Dewa kuno mendalam iblis tampak terkejut. Sejauh yang dia tahu, rekannya tidak melihat apa-apa. Dia mungkin memiliki semacam artefak atau alat suci khusus yang melindungi dari pengintaian takdir, kata wanita langsing itu setelah berpikir sejenak. Bagi Eye of Destiny-nya tidak melihat apa-apa, ini adalah pertama kalinya baginya. Namun, dia tidak tahu alasannya, jadi ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Bahkan ada harta seperti itu. Dewa kuno mendalam iblis menjadi termenung. Sepertinya target mereka memiliki banyak rahasia. Tapi ada satu hal yang bisa saya konfirmasi. Matanya telah mencapai level mata dewa semu. Kata wanita kurus itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana bisa, dia sangat muda dan garis keturunan matanya bahkan bukan salah satu dari delapan mata dewa agung, namun mencapai level itu. Dewa kuno mendalam iblis terperangah. Garis keturunan mata dari kelompoknya semuanya telah diperoleh. Tetapi mereka bisa menggunakannya bahkan lebih baik daripada orang-orang yang terlahir dengan garis keturunan mata. Namun demikian, hanya sejumlah kecil orang yang berhasil mencapai level itu. Setelah itu status mereka dinaikkan dan mereka menghilang. Ini sempurna. Dia salah satu target kita kali ini, jadi mungkin atasan kita akan tertarik dengan matanya. Dewa kuno mendalam iblis tiba-tiba tersenyum dingin. Anggota hampir semuanya ada di sini. Kalian semua harus mulai bergerak. Saya perlu istirahat selama beberapa hari. Wanita kurus itu memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia pergi. Kembali ke tempat kompetisi mata dewa. Selamat. Anda telah menang. Hadiahnya adalah 50 kristal win in 10. Wasit sudah menyiapkan hadiah, yang sekarang dia berikan kepada Zhao Feng. 50. Zhao Feng terkejut. Dia tidak menyangka akan begitu banyak. Sebenarnya, jika dia hanya memiliki satu, dia bisa menggunakan mata dewanya untuk menduplikasi lebih banyak lagi. Tapi energi asalnya saat ini disegel, yang mungkin akan membatasi kemampuan duplikasinya. Tapi itu beruntung, kalau tidak orang itu mungkin telah menemukan sesuatu di luar sana. Zhao Feng berpikir dalam hati. Eye of Destiny harus diwaspadai. Sial, anak ini. Dewa kuno berangkat roh menatap Zhao Feng dengan mata seram dan menakutkan. Dia telah menerima misi misterius, dan pihak lain ingin melihat kekuatannya. Namun, dia kalah dari seseorang dalam kompetisi ini. Dia mungkin telah kehilangan kesempatannya dalam misi penting ini. Pada saat ini, alis dewa kuno yang berangkat naik saat dia mengirim pikirannya ke dimensi interspatial dan menerima pesan. Roh kepergian dewa kuno menghembuskan napas lega. Kekuatannya telah mencapai persyaratan pihak lain. Nak, ayo duel lagi kapan-kapan. Setelah mengatakan ini, roh kepergian dewa kuno pergi. Kerumunan menatap Zhao Feng dengan kaget. Mereka semua awalnya percaya bahwa kemenangan roh kepergian dewa kuno sudah pasti, tetapi pada akhirnya, bahkan roh kepergian dewa kuno dikalahkan. Setelah menerima hadiahnya, Zhao Feng meninggalkan arena kompetisi. Zhao Feng, jangan bentrok dengan dewa kuno yang berangkat roh. Meskipun Anda menang dalam kompetisi ini, sulit untuk mengatakan bagaimana pertempuran yang sebenarnya akan terjadi. Bagaimanapun, dia ahli dalam deat inten. Lebih baik tidak memprovokasi dia, saran Xia Hou. Saya membutuhkan beberapa sumber daya kultivasi yang berharga, jadi saya berencana untuk pergi berkeliling ke berbagai tempat untuk mengumpulkannya. Zhao Feng menganggup dan berbicara. Kalau begitu kita akan berpisah sekarang. Xia Hou secara alami mendengar arti yang tak terucapkan dalam kata-kata Zhao Feng. Keduanya berpisah. Xia Hou tampak sangat tertarik dengan tempat kompetisi mata dewa dan memutuskan untuk tetap tinggal. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tempat pertemuan. Sebenarnya, setelah kompetisi berakhir, Zhao Feng menerima pesan dari orang misterius yang memberikan lokasi di mana mereka bisa bertemu. Inilah mengapa Zhao Feng terburu-buru untuk pergi. Ketika dia mengambil misi, dia menandatangani kontrak yang melarangnya membocorkan masalah itu, jadi dia hanya bisa berbohong. Dia dengan cepat tiba di penginapan kelas atas yang dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Zhao Feng masuk, menemukan kamar biasa, dan mengetuk pintu. Silahkan masuk. Sebuah suara yang dalam datang dari dalam, dan Zhao Feng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruangan itu suram dan diterangi dengan beberapa lampu yang sangat redup. Ini tampaknya semacam domen terisolasi khusus. Tapi ini tidak mempengaruhi penglihatan Zhao Feng. Ada tiga orang di ruangan itu. Salah satunya adalah sebagai wanita muda yang sangat cantik, satu adalah pria parubaya berambut pendek dengan wajah menyendiri, dan yang terakhir adalah seorang pria muda berpakaian hitam dengan sepasang mata hitam pekat dan menyeramkan. Ini orang terakhir. Suara wanita yang lembut dan lembut terdengar di seluruh ruangan saat wanita itu menoleh untuk melihat Zhao Feng bersama dengan pria berambut pendek yang duduk di sebelahnya. Kekuatannya seharusnya baik-baik saja. Wanita itu berhenti sejenak di mata Zhao Feng selama beberapa saat dan dengan bijaksana berkata setelah menyadari bahwa dia tidak memiliki salah satu dari delapan mata dewa agung. Ini adalah zona ziling, Zhao Feng. Pria berambut pendek itu menatap Zhao Feng sebentar sebelum berkata. Mem, Zhao Feng mengangguk. Pria parubaya berambut pendek ini adalah orang yang dia lihat di arena, Lin Cheng Wu. Dia mungkin mengenali Zhao Feng karena ketenarannya, tetapi mungkin juga karena Tuan Mudahai. Wanita cantik itu tampak tidak tergerak. Dia jelas tidak tahu siapa Zhao Feng. Namun, karena Lin Cheng Wu tahu siapa Zhao Feng, maka Zhao Feng jelas bukan siapa-siapa, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya Dewa Kuno Hitam Ekstrim, orang yang mengeluarkan misi, kata pria dengan mata hitam pekat itu dengan acuh-ta'acuh. Dia kemudian hanya memperkenalkan anggota kelompok. Karena kalian semua ada di sini, aku percaya bahwa kalian semua harus berharap untuk bepergian bersamaku untuk menjelajahi reruntuhan, kata Dewa Kuno Hitam Ekstrim yang berpakaian hitam. Ini memungkinkan Zhao Feng untuk segera mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar orang yang telah memberi mereka misi ini. Ayo langsung ke intinya. Wanita cantik itu tertawa pelan. Lin Cheng Wu mengangguk. Sama seperti Zhao Feng, dia tidak sepenuhnya mempercayai Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Dia datang ke sini untuk mendapatkan lebih banyak informasi sehingga dia bisa membuat keputusan akhir. Kalau begitu aku akan berbicara terus terang. Saya menduga tempat itu adalah reruntuhan kediaman keturunan delapan mata Dewa Agung dari era kuno atau era kuno agung. Saya menjelajahi daerah itu sendirian sebelumnya, dan bahaya yang dihadapi adalah sesuatu yang bisa saya tangani dengan baik, Dewa Kuno Hitam Ekstrim perlahan berkata. Tiga orang lain di ruangan itu sedikit mengernyit dalam diam. Tentu saja, ada bahaya di dalam yang lebih dari yang bisa kuhadapi sendirian, jadi aku menghindarinya. Jika kita berempat pergi bersama, kita berempat dapat memutuskan apakah kita ingin menjelajahi daerah yang lebih berbahaya itu. Selama kita berhati-hati dan mundur segera setelah kita menghadapi bahaya yang tidak dapat kita tangani, kita seharusnya tidak mengalami masalah. Wajah Dewa Kuno Black Ekstrim menjadi gelap saat dia menambahkan. Kamu termasuk faksi apa? Mengapa Anda tidak melaporkan masalah ini ke faksi Anda? Lin Cheng Wu tiba-tiba bertanya. Dewa Kuno Hitam Ekstrim tampaknya berasal dari faksi yang sangat tidak biasa, yang belum pernah mereka lihat atau dengar, jadi dia agak penasaran tentang itu. Itu adalah faksi rahasia dari alam Dewa Sunyi Kuno yang tidak kecil, tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jika saya melaporkan reruntuhan ini ke faksi di belakang saya, apa yang akan saya dapatkan akan jauh lebih sedikit daripada jika kita mencari tempat itu bersama-sama. Bibir Dewa Kuno Hitam Ekstrim melengkung menjadi senyum serakah. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa perlahan menjelajahi tempat itu sendiri. Mengapa mengundang kami? Mata wanita cantik itu berbinar. Dimensi tempat reruntuhan itu berada semakin tidak stabil. Mungkin tidak akan lama sebelum itu terungkap ke dunia. Inilah sebabnya saya memutuskan untuk mengundang Anda semua sehingga kami dapat mengekstrak sebanyak mungkin dari reruntuhan itu sebelum mereka terungkap, kata Dewa Kuno Black Ekstrim dengan acuh-ta'acuh. Mereka terus berbicara, dengan Zhao Feng mengajukan beberapa pertanyaan sendiri. Bagaimana itu? Menerima atau menyerah? Dewa Kuno Hitam Ekstrim samar-samar tersenyum pada ketiganya. Aku akan pergi. Lin Cheng Wu adalah yang pertama menjawab. Wanita muda cantik itu juga memilih untuk menerima. Mereka berdua sangat tertarik pada reruntuhan yang ditinggalkan oleh keturunan delapan mata Dewa Agung yang dibicarakan oleh Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Saya tidak punya masalah. Zhao Feng menyatakan pendiriannya sendiri. Berdasarkan apa yang bisa dia pahami, tidak banyak masalah dengan misi ini, dan risikonya tidak terlalu besar. Kelompok itu memutuskan waktu untuk berangkat dan kemudian pergi. Begitu mereka semua pergi, ruangan itu kembali terang, dan aroma samar mulai masuk. Setelah beberapa lama, pintu ke sebuah ruangan tidak jauh terbuka. Seorang gadis hidup dan gembira berpakaian hijau melompat keluar. Kulitnya mengkilap dan putih sementara wajahnya cantik dan membuatnya tampak cerdas. Mata putihnya penuh dengan kehidupan, polos dan murni. Saat dia muncul, dia segera menarik perhatian semua pria di dekatnya. Tapi kemudian mata mereka melebar, wajah mereka menjadi terkejut dan terpesona. Ini karena seorang wanita jangkung berpakaian putih telah keluar dari ruangan juga. Dia memiliki air terjun dengan rambut hitam dan wajah yang cukup cantik untuk membuat angsa jatuh dari langit. Mata putihnya yang tenang dan bijaksana sepertinya bisa melihat semua hal di dunia. Dia diam-diam berdiri di depan pintu seperti peribangsawan dalam lukisan, menyebabkan hati para penonton goyah dan berdebar. Sebagai perbandingan, gadis muda yang cantik itu tampaknya telah kehilangan semua pancarannya. Kak Kin, kamu mengatakan bahwa kamu sedang menunggu seseorang di sini, tetapi kami belum melihat siapapun, jadi mengapa kami pergi? Tanya gadis muda yang imut dan lincah itu. Kami sudah melihat mereka, masalahnya sudah selesai, jadi kita harus kembali. Wanita berbaju putih dengan tenang tersenyum. Apakah begitu? Mata takdir suster Kin semakin misterius. Kedua mata gadis muda itu melihat ke atas dengan bingung saat dia berbicara dengan agak iri. Kedua wanita muda yang sangat cantik ini segera pergi. Mata Yao Gad Setelah meninggalkan penginapan, Zhao Feng mulai berjalan santai di sekitar majelis mata dewa. Setelah membeli beberapa sumber daya budidaya yang dia butuhkan, Zhao Feng menemukan Xia Hou Wu dan memberitahunya bahwa dia akan pergi lebih awal. Xia Hou Wu cukup terkejut dengan berita ini, tetapi ketika dia melihat bahwa Zhao Feng tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dia memutuskan untuk tidak mengorek lebih jauh. Zhao Feng kemudian kembali ke kamar penginapannya sendiri dan memasuki dimensi jubah ruang waktu untuk mengolah mantra. Suatu hari, dia menerima pesan dari dewa kuno hitam ekstrim dan bersiap untuk pergi. Majelis mata dewa diadakan dalam dimensi independen, jadi dia secara alami harus pergi melalui susunan teleportasi. Tetapi untuk menghindari kerumunan besar yang terbentuk saat majelis mata dewa mendekati tanggal akhir, ada banyak susunan teleportasi yang tersedia yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke salah satu dari dua zona. Bahkan sebelum Zhao Feng memasuki aula teleportasi, dia melihat dewa kuno hitam ekstrim dan yang lainnya. Ayo pergi! Dewa kuno hitam ekstrim berkata begitu Zhao Feng tiba, dan pesta itu menghilang dalam terang susunan teleportasi. Sesaat kemudian, kelompok empat muncul di langit di atas rawa di zona ziling. Keruntuhan tidak jauh dari sini, kata dewa kuno black ekstrim dan mulai memimpin. Rombongan itu dengan cepat melakukan perjalanan, dan setelah melakukan perjalanan selama 10 hari, mereka tiba di hutan yang luas dan purba. Inilah tempatnya, dewa kuno black ekstrim mengumumkan. Zhao Feng, Lin Cheng Wu, dan wanita muda cantik itu secara mental gemetar. Mereka akan memasuki reruntuhan mata dewa. Jika mereka menemukan keberuntungan apapun di dalam, garis keturunan mata mereka akan menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar. Suara mendesing. Dewa kuno hitam ekstrim menggali ke dalam bumi, dengan Zhao Feng dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah menuruni jarak tertentu, dewa kuno hitam ekstrim mengeluarkan lempengan batu hitam yang ditutupi Rune Misterius. Semua orang bisa mengenali Rune ini sebagai bahasa dari Heaven's Legacy Rache. Dewa kuno hitam ekstrim melantunkan mantra saat dia menuangkan kekuatan ilahinya, dan kemudian dia menamparkan pelat hitam, yang melepaskan lapisan cahaya hitam. Sapu, bumi tiba-tiba bergetar saat gelombang besar Space Intent muncul dari dekat. Arai penyembunyian, mata Zhao Feng berkedip, Dewa kuno hitam ekstrim menuangkan lebih banyak energi, menyebabkan prasasti kecil seperti kecebong muncul di piring batu. Haum, celah spasial perlahan mulai muncul dari area distorsi spasial. Merobek ruang terbuka. Wanita muda itu agak khawatir. Saya katakan sebelumnya bahwa dimensi ini sangat rapuh. Seseorang dengan kultivasi yang terlalu tinggi mungkin tidak bisa masuk, tetapi tidak terlalu sulit untuk menggunakan alat khusus untuk membuat celah, dewa kuno hitam ekstrim segera berkata. Berdengung. Bes, pelat batu hitam terus mengirimkan gelombang karakter menggeliat putih. Membuka. Dewa kuno hitam ekstrim mengirim aliran energi lain ke piring hitam. Celah spasial kecil segera melebar. Beberapa saat kemudian, sebuah jalan setapak yang cukup besar untuk menampung satu orang terbuka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hanya setelah Zhao Feng dan dua lainnya masuk, Dewa kuno hitam ekstrim buru-buru masuk. Saat semua orang memasuki dimensi aneh ini, mereka merasakan udara yang kacau dan menindas yang menyebabkan mereka menahan nafas. Ini adalah tempat yang suram dan tanpa cahaya yang diselimuti kabut tebal. Tumpukan batu dalam berbagai ukuran bisa terlihat di sekelilingnya. Divine Sense terhalang oleh kabut yang suram, dan bahkan mata terbuka mereka bisa melihat lebih jauh. Kami saat ini berada di sekeliling reruntuhan. Pada dasarnya tidak ada harta yang bisa ditemukan di sini. Setelah mengatakan ini, Dewa kuno hitam ekstrim mulai memimpin pesta lebih jauh. Swosh! Mereka terbang ke udara, semuanya sedikit tidak sabar. Turun. Dewa kuno hitam ekstrim tiba-tiba berseru. Apa yang salah? Wanita cantik itu sedikit mengernyit. Yang paling mengkhawatirkannya di pesta ini adalah Dewa kuno hitam ekstrim, dan dia sangat waspada terhadapnya. Meskipun ini hanya perimeter, masih ada banyak Dewa Yao di sekitarnya. Mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi ada banyak dari mereka, dan mereka semua memiliki kepribadian yang kejam, Dewa kuno hitam ekstrim segera berkata. Pada saat ini, beberapa riak energi yang kuat muncul, menanggapi penerbangan mendadak parti itu. Makhluk dari luar, membunuh mereka, sudah lama sejak aku makan daging. Mereka semua bisa mendengar raungan yang bersemangat dan kejam di kejauhan. Beberapa saat kemudian, beberapa Dewa Yao berwarna berbeda dalam bentuk mata besar keluar dari reruntuhan, terbang ke arah kelompok itu dengan hirup pikuk. Apa yang Anda takutkan? Ini semua adalah Dewa Yao tingkat rendah. Gadis cantik itu mendarat dan menggeram pelan. Selain itu, dengan mengalahkan Dewa Yao ini, mereka bisa mendapatkan kristal inten di dalamnya. Bisakah inten kristal tingkat rendah itu dibandingkan dengan harta karun di tengah reruntuhan? Bahkan jika kamu ingin membunuh mereka, kamu setidaknya harus memburu Dewa Peringkat 7 Yao. Dewa kuno hitam ekstrim dengan dingin menegur, ekspresinya gelap. Pada saat ini, sudah ada delapan Dewa Yao di sekitar grup, semuanya menjaga jarak tertentu. Dari delapan Dewa Yao ini, satu mirip dengan mata kematian. Itu adalah yang paling kuat di Peringkat 6, tetapi Dewa Mata Yao lainnya berada di sisi yang lemah. Ledakan, Astaga, semua Dewa Yao mulai meluncurkan teknik garis keturunan mata di pesta empat orang. Seketika, sinar cahaya, es, api, dan serangan baik fisik maupun mental melesat ke arah parti. Serahkan mereka padaku. Gadis cantik itu mendengus saat matanya yang apatis mulai berdenyut dengan air inten, menjadi redup dan tanpa batas saat lingkaran hitam perlahan muncul di dalamnya. Jelas bahwa dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan fenomena yang dihasilkan oleh garis keturunan matanya. Mata Samsara Mata Zhao Feng berkedip, tak satupun dari anggota kelompok ini adalah pushover. Wanita muda ini memiliki mata samsara, artinya dia memiliki banyak boneka perang di bawah komandonya. Zhao Feng juga telah menyaksikan kekuatan Lin Cheng Wu sebelumnya dan tahu bahwa dia sangat kuat. Tapi yang paling ditakuti Zhao Feng adalah Dewa kuno hitam ekstrim dan mata kematiannya. Bes, Mata Samsara wanita muda itu perlahan berputar menjadi hidup, dan energi niat kuning tua berdesir. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga boneka dari berbagai bentuk keluar dari matanya, semuanya dengan tubuh yang selalu bereinkarnasi. Saat ketiga boneka ini muncul, mereka melepaskan keterampilan tempur yang kuat yang memblokir semua serangan yang masuk. Ayo pergi. Serahkan tempat ini pada mereka, kata wanita itu. Mereka semua mengerti apa yang dia maksud. Samsara berarti tubuh yang tidak pernah mati dan tidak dapat dipadamkan. Bahkan jika boneka-boneka ini semuanya dibunuh oleh banyak Dewa Yao, mata Samsara wanita itu akan menghidupkannya kembali. Selain itu, tubuh abadi ini hanya peringkat lima atau peringkat enam Dewa Sejati. Suara mendesing. Dewa kuno hitam ekstrim terus memimpin sementara yang lain mengikuti. Mata Yao Gad berwarna merah muda bersiap untuk menyerang parti. Pisau flash spasial, hanya dengan pandangan sekilas dari Lin Chengu, sebila kristal putih tembus pandang melenyapkan Dewa Yao. Pesta berlanjut, menyembunyikan energi mereka saat mereka menafigasi medan. Dewa kuno hitam ekstrim telah menjelajahi daerah itu sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan rute dan mampu menghindari daerah di mana Dewa Yao cenderung berkumpul. Meskipun demikian, pesta itu masih berhasil membuat beberapa Dewa Yao khawatir. Namun, saat Dewa Yao ini muncul, Lin Chengu akan menggunakan mata ruang waktunya untuk segera membunuh mereka. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari salah satu reruntuhan di belakang mereka saat mata besar berwarna ungu tua muncul. Semua orang menjadi serius Dewa Yao ini memiliki energi puncak peringkat 6. Semua penyusup akan mati. Dewa Yao ungu tua menyerang Zhao Feng, yang berada di belakang kelompok. Dua anggota partai lainnya tidak mengatakan apa-apa. Tak satupun dari mereka memberi Zhao Feng banyak hal. Bes! Mata kiri Zhao Feng berputar dengan kabut mimpi saat energi ilusion dao mulai menyelimuti sekelilingnya. Sesaat kemudian, Dewa Yao yang kejam berhenti. Teknik garis mata ilusion dao. Semua orang khawatir, tetapi tidak ada yang lebih terkejut daripada Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Laporan intelijen mengatakan bahwa mata Zhao Feng terampil dalam persepsi dan teknik garis keturunan mata ruang waktu, jadi teknik ilusi yang kuat ini membuatnya sangat terkejut. Garis keturunan mata biasanya berkembang hanya dalam satu arah, tetapi mata Zhao Feng tampaknya multi-talenta. Beberapa hari kemudian, Dewa Kuno Hitam Ekstrim mulai memperlambat langkahnya. Oke, kita mendekati pusat reruntuhan. Dewa Kuno Hitam Ekstrim berhenti. Mereka sekarang dikelilingi oleh reruntuhan berskala besar, bangunan besar dan bobrok. Bangunan perlombaan warisan surga, tetapi juga terkait dengan delapan mata Dewa Agung. Ekspresi Zhao Feng berubah redup. Dia pernah memasuki kota Heaven's Legacy Rache dan sangat mengenal gaya arsitektur. Dari apa yang bisa dia lihat, bangunan-bangunan ini secara pribadi dibangun oleh ras warisan surga, tetapi Dewa Yao di sekitarnya dengan jelas menghubungkan tempat ini dengan delapan mata Dewa Agung. Ini membuat pikiran Zhao Feng penuh dengan pertanyaan. Ketika saya menjelajahi tempat ini, saya melihat tiga area dengan harta karun, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelidikinya lebih jauh, bisik Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Dia kemudian menggunakan gambar untuk menunjukkan keadaan saat ini di sekitar tiga tempat harta karun. Yang pertama adalah kolam hitam yang ditunjukkan oleh Dewa Kuno Hitam Ekstrim kepada Zhao Feng di Istana Pertukaran Rahasia. Banyak kristal kastanya berwarna hitam mengambang di permukaannya. Tempat kedua adalah bangunan rusak yang dibanjiri aroma aneh. Dewa Kuno Hitam Ekstrim telah merasakan peringkat tujuh Dewa Yao di dalam bahkan sebelum dia mendekat, jadi mungkin ada keberadaan yang lebih kuat lebih jauh di dalam. Area ketiga adalah bangunan logam besar yang berdenyut dengan riak energi yang aneh. Dewa Yao yang sangat kuat berkeliaran di daerah sekitarnya. Pada akhirnya, kelompok memutuskan area pertama. Bahaya daerah itu adalah yang terkecil. Oke, Dewa Kuno Hitam Ekstrim samar-samar tersenyum dan mulai memimpin. Zhao Feng dengan waspada mengawasi sekelilingnya, termasuk rekan satu timnya. Tiba-tiba, Zhao Feng memfokuskan pandangannya ke kejauhan. Eh, Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Ekspresi terkejut di wajahnya. Apa yang salah? Wanita cantik di depannya segera bertanya. Ada seseorang ke arah itu. Zhao Feng berbisik, ekspresinya tegas. Tiga lainnya segera menggigil mendengar kata-kata ini. Ada orang lain di sini selain mereka berempat. Setelah kejutan awal, wanita itu dan Lin Cheng Wu berbalik dengan tatapan yang sangat bermusuhan ke Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Untuk apa kau menatapku? Akulah yang membawamu ke sini. Mengapa saya menyebarkan berita tentang reruntuhan ini sehingga orang lain dapat menjelajahinya? Dewa Kuno Hitam Ekstrim memiliki ekspresi polos di wajahnya. Zhao Feng, kamu mungkin telah melakukan kesalahan. Cahaya di sini redup, dan Divine Sense terhalang. Dewa Kuno Hitam Ekstrim memandang Zhao Feng, rasa dingin di kedalaman matanya. Wanita dan Lin Cheng Wu tampak agak santai, dan mereka juga melihat ke arah yang dibicarakan Zhao Feng. Aliran energi yang kacau melayang di udara di sini, mengganggu Divine Sense, jadi lebih baik untuk melihat dengan mata sendiri. Sebagai keturunan mata dewa, mereka semua memiliki penglihatan yang superior, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Wanita dan Lin Cheng Wu sekarang memandang Zhao Feng dengan lebih waspada. Mungkin itu masalahnya. Zhao Feng merasa agak sedih, tapi hanya ini yang bisa dia katakan. Mata kirinya memiliki kemampuan tembus pandang yang sangat kuat dan penglihatan jarak jauh, dan kemampuan ini semakin meningkat setelah mata dewa berubah menjadi bola perak. Dia sekarang bisa melihat 3-400 ribu li. Pesta terus berlanjut, tetapi semua orang dalam hati gelisah dan curiga. Seperti yang diharapkan, itu tidak sesederhana itu. Zhao Feng memiliki wajah muram saat dia menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Dimensi kematian Setelah beberapa waktu, pesta itu muncul di depan sebuah bangunan rusak yang setinggi gunung. Melihat bangunan yang hancur dan bobrok ini sudah cukup bagi mereka untuk membayangkan betapa luas dan megahnya bangunan itu ketika masih utuh. Dewa kuno hitam ekstrim membawa mereka ke sebuah gua kecil yang berada di bawah tanah. Pada awalnya, jalannya sempit, dan dindingnya terbuat dari batu logam. Tapi setelah berjalan sebentar, dindingnya terbuat dari kristal abu-abu. Keruntuhan ini mungkin telah dihancurkan, tetapi area di bawah tanah berhasil tetap terpelihara dengan baik. Mata wanita itu berbinar. Zhao Feng menggunakan matanya untuk mengamati dengan cermat setiap inci di depannya. Dindingnya terbuat dari bahan yang sangat kokoh yang bahkan pukulan darinya pun tidak bisa merusaknya. Dinding juga bertindak sebagai penghalang signifikan bagi Divine Sense. Tapi Zhao Feng lebih memikirkan tentang orang seperti apa yang bisa menghancurkan gedung yang begitu besar dan kokoh hingga menjadi seperti sekarang. Bangunan ini seharusnya dibangun oleh Heaven's Legacy Rache, jadi mengapa kita tidak menemukan susunan atau jebakan? Setelah beberapa lama, Zhao Feng akhirnya mengajukan pertanyaan. Wanita dan Lin Cheng Wu menunjukkan sedikit kebingungan. Mereka telah mendengar banyak hal tentang kota-kota dari Heaven's Legacy Rache dan apa yang mereka tinggalkan. Selain beberapa daerah yang lebih terbuka, tempat-tempat lain dilindungi oleh jebakan dan susunan yang membuatnya sangat sulit untuk dilalui oleh orang luar. Aku ahli dengan jebakan dan susunan, dan aku sudah melepaskan jebakan di rute kita, Dewa Kuno Black Extreme berkata dengan datar. Lin Cheng Wu dan wanita cantik itu agak terkejut. Dewa Kuno Hitam Ekstrim mengetahui jebakan reruntuhan ini lebih dari siapapun, jadi mereka harus mewaspadainya. Pesta dengan cepat tiba di depan pintu yang terbuat dari kristal ungu. Arai batas ungu samar menyegel pintu masuk. Melalui susunan batas, seseorang dapat dengan jelas melihat ruang yang luas dengan dinding abu-abu perak. Di tengahnya ada genangan air hitam dari mana kristal kastanya hitam kadang-kadang muncul. Arai mencegah salah satu dari mereka merasakan energi apapun, jadi tidak ada dari mereka yang bisa menentukan apa sebenarnya air hitam itu, tetapi kristal kastanya hitam itu mungkin adalah kristal inten. Batas ini adalah salah satu susunan Heaven's Legacy Rache. Saya tahu cara membatalkannya, tetapi sulit bagi saya untuk melakukannya sendiri. Sekarang kalian semua ada di sini, memecahkan susunan ini seharusnya tidak sulit. Senyum muncul di wajah seram Dewa Kuno Black Extreme. Bagaimana kita melakukannya? Wanita itu segera bertanya. Dewa Kuno Hitam Extreme menjelaskan metodenya kepada anggota parti lainnya. Batas ini terbentuk dari mekanisme dan arai. Dewa Kuno Hitam Extreme hanya bisa menangani salah satu dari mereka, jadi dia tidak bisa membatalkan batas sendirian. Setelah saya membatalkan mekanisme, Anda bertiga harus menyerang tiga titik kritis dari arai. Setelah mengatakan itu, Dewa Kuno Hitam Extreme mengeluarkan pelat batu hitamnya dan mulai membatalkan mekanismenya. Tiga lainnya ditugaskan dengan satu titik masing-masing dari arai. Bes! Astaga! Karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari piring batu dan masuk ke pintu kristal ungu. Prasasti Buram di sekitar pintu segera mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Sebuah gemuruh datang dari dalam sebagai arai tampaknya mulai melemah. Pada saat ini, ketiganya menyerang secara bersamaan. Ledakan, bang, arai hancur, menyebabkan energi kematian yang tebal mengalir keluar. Energi kematian ini saja sudah cukup untuk membunuh Dewa Sejati Peringkat 1. Kolam ini berisi deat inten, yang berarti itu adalah deat inten kristal. Wanita muda itu agak kecewa, tetapi dia masih memasuki ruangan. Meskipun kristal niat maut tidak berguna baginya dan Lin Chengu, ini adalah kristal niat tingkat sangat tinggi, dan kristal niat maut sangat langka untuk memulai dan dengan demikian sangat berharga. Mereka dapat ditukar dengan sejumlah besar inten kristal yang dapat digunakan oleh mereka berdua. Saat pesta masuk, Zhao Feng dan Dewa Kuno Hitam Ekstrim mundur sedikit. Ledakan, tiba-tiba, air hitam di kolam meletus, dan energi kematian yang kuat melonjak dan menyapu ruangan. Wanita itu, yang lebih dekat daripada yang lainnya, memiliki banyak bagian tubuhnya yang terciprat oleh air hitam ini. Bagian-bagian ini segera mulai abu-abu dan layu, merusak kecantikannya. Lin Chengu melihat ini dan menggunakan maksud luar angkasa yang mendalam untuk menghindari air. Berengsek! Wanita itu langsung meringis. Deat inten sangat istimewa, jadi bahkan dengan tubuh samsaranya, dia akan merasa sangat sulit untuk dengan cepat memperbaiki korosi yang disebabkan oleh deat inten. Kamu mencari kematian dengan berani mengganggu tempat ini. Raungan marah yang diliputi oleh energi kematian bergema di seluruh ruangan. Mata hitam besar perlahan muncul dari genangan air hitam. Di mata ini ada banyak bintik putih mengerikan yang tampaknya berdenyut. Mata ini berbentuk eye of deat, 80% mirip dengan real deat. Mata hitam itu memiliki beberapa tentakel hitam di sekitarnya yang memanjang ke dalam kolam. Bahkan peringkat tujuh Dewa Yao berani bertindak begitu kurang ajar. Tanda tanya, wanita itu agak marah, matanya mengeluarkan kabut kuning gelap dari mana tubuh abadi samsara Dewa Kuno muncul. Ini pada dasarnya adalah mata kematian dengan kecerdasan. Mata Lin Cheng Wu bersinar dengan cahaya yang tajam. Semua orang tahu bahwa Dewa Yao dilahirkan sesuai dengan lingkungan mereka dan objek khusus di dalamnya. Dewa Yao dari reruntuhan ini semuanya berbentuk mata, dan Dewa Yao ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai mata kematian raksasa. Mereka semua tidak bisa tidak bertanya-tanya rahasia macam apa tentang delapan mata Dewa Agung yang tersembunyi di dalam reruntuhan ini sehingga tempat ini dapat menghasilkan begitu banyak Dewa Mata Yao. Semuanya bersama, serang dari jarak jauh. Jangan mendekat, Dewa Kuno Black Extreme memanggil. Mereka semua mengerti arti Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Air hitam di kolam itu mengandung niat maut, yang bahkan bisa membahayakan Dewa Kuno. Pisau fluri spasial, kedua mata Lin Cheng Wu berkilau dengan kilau perak, memadatkan bila kristal putih yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Astaga, pedang putih yang tak terhitung jumlahnya segera mulai meretas tubuh mata kematian Yao Gad. Cahaya ekstrim Toren Hitam, api mata petir angin, Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Zhao Feng menyerang dengan teknik garis keturunan mata mereka sendiri. Di ujung lain, tubuh abadi Samsara yang dipanggil wanita itu mengeluarkan pedang emas dan melepaskan beberapa gelombang cahaya besar. Wow, berbagai serangan, yang berisi serangan fisik dan mental, menyebabkan mata kematian Yao Gad menjerit dan tubuhnya meredup. Tidak bisa dimaafkan, mata kematian Dewa Yao marah dan menyerang dengan energi kematian. Selain Dewa Kuno Hitam Ekstrim, yang lain menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menangkis serangan ini. Ledakan, mata kematian energi Dewa Yao tiba-tiba melonjak seolah-olah semua lukanya telah sembuh. Pada saat yang sama, Eye of Deat yang besar menembakkan beberapa ribu helai hitam tipis. Desir, untayan hitam ini menghantam dinding sekitarnya, mencongkel penyok gelap ke dalamnya. Desir, desir, Lin Cheng Wu dan Zhao Feng berkedip bolak-balik melalui ruangan, dengan mudah menghindari untayan hitam. Kamu juga tahu Spatial Blink. Lin Cheng Wu terperangah. Di sisi lain, wanita cantik itu memanggil banyak badan abadi Samsara untuk melindunginya. Ada pun Dewa Kuno Hitam Ekstrim, dia adalah keturunan mata Dewa Kematian, jadi dia adalah satu-satunya orang yang mampu secara langsung melawan serangan energi kematian ini. Kalian semua mungkin telah memperhatikan bahwa Dewa Yao ini dapat menyerap energi di kolam cairan kematian. Kecuali kita bisa langsung membunuhnya, itu akan bisa pulih dengan sangat cepat, Dewa Kuno Hitam Ekstrim buru-buru berkata. Anggota parti yang lain mengangguk. Mereka juga memperhatikan ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan menyentuh air di kolam itu mematikan. Selain itu, nilai air ini setara dengan kristal niat maut di dalamnya. Itu adalah bahan yang sempurna untuk pembudidaya niat kematian untuk berkultivasi, dan mereka tidak mau menyerah pada sumber daya seperti itu. Selain itu, ruang logam ini memiliki jalur di belakang, tetapi ditutupi dengan mekanisme dan susunan. Jika mereka ingin melewati jalan itu, mereka harus sangat berhati-hati. Jika Dewa Yao ini ikut campur, mereka mungkin akan mati karena jebakan. Aku punya rencana. Aku bisa memindahkan cairan kematian ini ke tempat lain. Dewa Kuno Hitam Ekstrim tiba-tiba memberikan senyum jahat. Mustahil. Lin Chengu segera menolak gagasan itu. Beberapa saat yang lalu, dia telah mencoba menggunakan Space Intent untuk memindahkan deat liquid keluar dari kolam, tetapi saat Space Intent-nya memasuki kolam, itu dihancurkan oleh deat intent. Ketidakstabilan membuat transfer apapun tidak mungkin berhasil. Apakah kamu lupa bahwa keturunan dari delapan mata Dewa Agung semuanya memiliki dimensi asal? Dan dimensi asal mata kematianku adalah dimensi kematian. Sifatnya diliputi oleh energi asal kematian, Dewa Kuno Hitam Ekstrim menjelaskan. Saat mereka mendengarkan, anggota kelompok lainnya segera menyadari bahwa rencana itu masuk akal. Namun, wanita itu dan Lin Chengu terus ragu. Dewa Kuno Hitam Ekstrim adalah satu-satunya anggota partai dengan dimensi kematian, yang berarti bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu memegang cairan kematian. Mereka akan membiarkan Dewa Kuno Hitam Ekstrim mengambil sebanyak mungkin sumber daya kultivasi yang berharga ini sesukanya, dan mereka secara alami tidak mau menerima hasil ini. Kalian semua menekannya saat aku memindahkan cairan kematian ini ke dimensi kematianku. Dewa Kuno Hitam Ekstrim tertawa sinis. Dia kemudian mengaktifkan eye of deatnya, menciptakan hisapan kuat yang mulai menarik air hitam di kolam. Wanita dan Lin Chengu tetap diam, memberikan persetujuan diam-diam mereka untuk rencana ini. Pelan, pelan, Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Apa, Anda tidak setuju dengan rencana saya? Aku sedang memikirkan seluruh parti dengan rencana ini, dan selain itu, tidak ada dari kalian yang bisa mengambil deat liquid ini. Dewa Kuno Black Ekstrim mencibir. Saya sepenuhnya setuju dengan rencana itu, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Lalu kamu apa? Dewa Kuno Hitam Ekstrim sedikit marah. Jika Zhao Feng setuju, lalu mengapa dia menyuruhnya untuk melambat? Sebelum dia bisa selesai berbicara, sosok dingin dan hitam muncul di sisi Zhao Feng. Sosok ini jelas memiliki mata kematian sebagai mata kanannya. Zhao Feng, kamu memberitahu orang lain tentang tempat ini. Tanda tanya. Setelah beberapa saat terkejut, Dewa Kuno Hitam Ekstrim tiba-tiba meraung. Lin Cheng Wu dan wanita cantik itu juga menatap Zhao Feng dengan heran. Huff. Kami menandatangani kontrak darah. Jika saya membocorkan masalah ini kepada orang lain, apakah saya akan tetap berdiri di sini tanpa cedera? Zhao Feng dengan jijik menatapnya. Yang lain mengangguk. Ini benar-benar masalahnya. Jadi mengapa? Dia klon saya. Zhao Feng menjernihkan kebingungan mereka. Klon juga bisa memiliki mata kematian. Sepertinya teknik kloningmu sangat unik. Mata wanita cantik itu berkobar dengan rasa ingin tahu terhadap seni kloning Zhao Feng. Bes. Pada saat ini, Zhao Wang meniru Dewa Kuno Hitam Ekstrim dalam menggunakan mata kematiannya untuk menyerap air di kolam. Hah? Dewa sejati tingkat lima belaka mungkin tidak dapat menahan tingkat cairan kematian ini di dimensi asalnya. Apakah dia tidak khawatir merusak dimensi asalnya? Dewa Kuno Hitam Ekstrim secara mental mencemoh. Seribu tiga ratus. Perlombaan yang kuat terlibat. Hah? Dewa sejati tingkat lima belaka mungkin tidak dapat menahan tingkat cairan kematian ini di dimensi asalnya. Apakah dia tidak khawatir merusak dimensi kematiannya? Dewa Kuno Hitam Ekstrim secara mental mencemoh. Bahkan dia tidak berani menyerap cairan kematian terlalu cepat Bagaimanapun, dimensi asalnya terkait dengan mata kematiannya Jika rusak, itu akan sama dengan eye of deatnya yang rusak berat Tapi sesaat kemudian, wajah Dewa Kuno Hitam Ekstrim membeku Mata Zhao Wang mulai berputar liar, menyedot cairan kematian dari kolam seperti pusaran raksasa Kecepatan penyerapan ini sedikit lebih cepat daripada Dewa Kuno Hitam Ekstrim Apa bagaimana? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tubuh Dewa Kuno Black Ekstrim kaku, pikirannya terguncang Di ujung lain, Zhao Feng, Lin Cheng Wu, dan wanita muda cantik itu dengan kuat menekan mata kematian Dewa Yao Lin Cheng Wu dan wanita itu juga memperhatikan bahwa Zhao Wang tidak biasa Tetapi dibandingkan dengan Dewa Kuno Hitam Ekstrim, mereka berharap Zhao Wang dapat menyerap sebagian besar cairan kematian Dewa Kuno Hitam Ekstrim, mengapa kamu begitu lambat? Kamu bahkan lebih lambat dari klon Zhao Feng Wanita muda itu terkikik, menyebabkan Dewa Kuno Hitam Ekstrim menjadi pucat Zhao Wang samar-samar tersenyum Meskipun dia baru saja menjadi Dewa Sejati Peringkat 5, Staf Kutukan Kematian, sumber daya tingkat tinggi dari alam mimpi kuno, dan bimbingan dari berbagai ahli telah membawanya ke puncak Peringkat 5, tidak jauh dari Peringkat 6 Saat ini dia telah memperoleh pengakuan dasar dari Staf Kutukan Kematian dan mampu menunjukkan sebagian dari kekuatannya Dalam dimensi kematian, setiap tetes cairan kematian secara alami akan mengalir ke Staf Kutukan Kematian, berputar-putar sebelum mengalir ke Staf Staf Kutukan Kematian telah disegel di bawah prasasti batu penyegel Dewa selama bertahun-tahun dan telah kehilangan banyak kekuatannya Cairan kematian ini berfungsi sebagai suplemen yang ideal Saat menyerap cairan kematian, Staf Kutukan Kematian akan menurunkan kualitas sebagian cairan kematian dan meninggalkannya di dimensi kematian untuk digunakan Zhao Wang Dengan demikian, keduanya saling diuntungkan Apa yang sedang terjadi, kecuali mata kematiannya telah mencapai tingkat mata Dewa Semu, bagaimana dia bisa menanggung ini? Dewa kuno hitam ekstrim mengamati setiap gerakan Zhao Wang Dia bingung mengapa Zhao Wang begitu berani menyerap begitu banyak cairan kematian Namun, meskipun begitu banyak waktu telah berlalu, Zhao Wang tidak menunjukkan efek buruk dan terus menyerap cairan kematian dengan kecepatan yang sama Sementara itu, dimensi kematian Dewa kuno hitam ekstrim sudah mulai mencapai batasnya Beberapa saat lebih lama, Dewa kuno hitam ekstrim terpaksa berhenti menyerap cairan kematian Setelah memelototi Zhao Wang, dia duduk bersila dan mulai memperbaiki apa yang dia serap Ketika dia membuka matanya lagi, cairan kematian hampir sepenuhnya terserap, dengan permukaan yang tertutup kristal niat maut Mata kematian Dewa Yao secara bertahap melemah di bawah serangan Zhao Feng dan dua lainnya Ini akan mati, Zhao Feng memanggil, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan Lin Cheng Wu dan wanita muda itu juga sedikit lebih dekat ke kolam sehingga mereka dapat menjamin diri mereka sendiri beberapa rampasan Pada saat tertentu, ketiganya melancarkan serangan mematikan terhadap mata kematian Yao Gad Ledakan, bang, mata kematian tubuh Dewa Yao berangsur-angsur pecah Suara mendesing, wanita muda dan Lin Cheng Wu menyerbu langsung ke kolam yang mengering Zhao Feng hanya berpura-pura mendekati kolam sementara mata kirinya terfokus pada mata kematian Yao Gad yang runtuh, di mana pusaran spasial perlahan muncul Di atas pusaran spasial adalah kristal berbentuk kastanya hitam pekat yang memancarkan energi kematian yang tebal Ini adalah inten kristal yang ada di dalam tubuh Eye of Death Yao Gad Mata Zhao Feng bisa melihat bahwa ada bola di kristal ini, mirip dengan mata Zhao Feng hendak mengambil kristal berbentuk kastanya, tetapi sosok Dewa Kuno Hitam Ekstrim tiba-tiba muncul di dekatnya Saat dia menjulurkan cakarnya, kabut hitam di sekitarnya mulai mengeluarkan isapan kuat yang menarik inten kristal keluar dari jangkauan Zhao Feng Target orang ini adalah, wajah Zhao Feng menjadi gelap saat dia menggunakan spes inten untuk berkedip ke kristal Dia hanya memperhatikan ciri-ciri unik dari kristal hitam ini karena mata kirinya, membuatnya ingin mengambilnya Tetapi rupanya, tujuan Dewa Kuno Black Ekstrim adalah kristal inten di dalam Dewa Yao itu sejak awal Suara mendesing Suara mendesing Dengan kedipan berturut-turut, Zhao Feng bisa mendekati kristal dan merebutnya untuk dirinya sendiri Saudara Zhao cukup terampil Dewa Kuno Hitam Ekstrim melihat bahwa Zhao Feng telah memperoleh kristal niat dan menghentikan usahanya sendiri Lin Cheng Wu dan wanita muda itu juga meletakkan apa yang mereka lakukan dan memandang Zhao Feng dan Dewa Kuno Hitam Ekstrim Zhao Feng, apa yang kamu dapatkan? Kami berempat bekerja bersama untuk saat ini, tetapi Anda ingin mengambil sesuatu yang baik dan tidak berbagi Keduanya secara alami mengerti bahwa mereka tampaknya telah kehilangan harta yang lebih berharga Ini adalah kristal niat yang ada di Dewa Yao Kualitasnya sedikit lebih tinggi daripada kristal inten di kolam Jika Anda bersedia memberikan inten kristal ini kepada saya, saya akan menyerah pada inten kristal di kolam Zhao Feng tanpa rasa takut memamerkan inten kristal yang baru saja diperolehnya Setelah mengatakan bagiannya, Zhao Feng memandang Dewa Kuno Hitam Ekstrim Dua lainnya bisa melihat bahwa inten kristal di tangan Zhao Feng benar-benar seperti yang dia katakan Dengan kualitas yang sedikit lebih tinggi daripada yang lain Tapi Dewa Kuno Hitam Ekstrim sepertinya tahu sesuatu yang lain Itu hanya masalah apakah dia mau mengatakan sesuatu Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dua lainnya tidak akan menyadarinya dan akan menyerah pada inten kristal Kata-kata Dewa Kuno Black Ekstrim akhirnya membuat Zhao Feng terkejut Saya tidak keberatan, kata Dewa Kuno Black Ekstrim dengan sangat santai Tapi secara internal, Dewa Kuno Hitam Ekstrim mencibir Apapun yang kalian bertiga bisa dapatkan untuk saat ini semuanya akan menjadi milikku pada akhirnya Lin Cheng Wu dan wanita muda itu tidak membutuhkan kristal niat ini secara pribadi Mereka hanya peduli dengan nilainya Setelah menimbang pro dan kontra, mereka akhirnya setuju Mereka merasa bahwa orang yang paling mereka waspadai adalah Dewa Kuno Hitam Ekstrim Karena Dewa Kuno Hitam Ekstrim tidak peduli, mereka tidak perlu menekan Zhao Feng Zhao Feng berhasil dengan lancar mendapatkan inten kristal khusus Sebelum menempatkannya di dimensi interspatial Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan dengan hati-hati memeriksanya Dia menyadari bahwa bola di inten kristal sebenarnya adalah mata kematian Mungkinkah, ketika ahli tempat ini meninggal, mata menemukan sesuatu yang lain dan berevolusi menjadi Dewa Yao Zhao Feng merenungkan masalah ini sebentar sebelum mengesampingkannya Meskipun yang dia dapatkan hanyalah inten kristal khusus ini Dia juga telah mendapatkan deat liquid dalam jumlah besar sebelumnya Singkatnya, Zhao Feng benar-benar mendapatkan hasil maksimal dari serangan ini Kristal niat maut di kolam dengan cepat dibagi di antara tiga lainnya Satu-satunya yang tersisa adalah benda-benda yang rusak seperti tumbuhan layu dan biji yang kehabisan energi Ayo pergi, jalan di depan harus mengarah ke beberapa tempat penting lainnya Dewa Kuno Hitam Ekstrim berkata ketika dia mulai memimpin Tetapi saat mereka tiba di jalan, Dewa Kuno Hitam Ekstrim berhenti dan mulai dengan hati-hati maju selangkah demi selangkah Aku menghapus semua mekanisme dan jebakan sebelumnya, jadi kita bisa bepergian sesuka hati Tapi sekarang, kita harus sangat berhati-hati Lebih baik jika kalian semua tidak menyentuh apapun Dewa Kuno Hitam Ekstrim berkata dengan sungguh-sungguh Anggota partai lainnya mengangguk Mereka tidak tahu makhluk suci apa yang pernah tinggal di tempat ini Tetapi tidak diragukan lagi itu adalah seseorang yang jauh melampaui level mereka saat ini Mereka tidak ragu bahwa jebakan di sini bisa langsung membunuh mereka Jika bukan karena keterampilan Dewa Kuno Black Ekstrim dalam jebakan dan susunan Mereka mungkin menyerah pada eksplorasi lebih lanjut Setelah maju sedikit lebih jauh, mereka tiba di persimpangan jalan Kelompok itu tidak tahu apa-apa tentang tempat itu Jadi mereka menyerahkan pilihan kepada Dewa Kuno Hitam Ekstrim Pesta itu melewati ruangan dengan berbagai ukuran Beberapa dari mereka benar-benar runtuh Tetapi masih ada Dewa Yao yang bersembunyi di dalamnya Kamar lain berisi beberapa sumber daya berharga yang diresapi dengan Deat Inten Mungkinkah tempat ini menjadi kediaman keturunan Eye of Deat yang kuat? Wanita cantik itu bertanya dengan agak tidak sabar Semua yang mereka temukan hingga saat ini terkait dengan Deat Inten Membuatnya sangat kesal Seharusnya tidak Di luar, kami bertemu beberapa Dewa Yao dengan niat penghancuran dan niat hidup Kata Lin Cheng Wu dengan tenang Semuanya, reruntuhan ini sangat besar Jangan cemas Dewa Kuno Hitam Ekstrim tersenyum tipis Anggota kelompok yang lain mengangguk Dari luar, reruntuhan ini benar-benar tampak raksasa Namun, jebakan dan susunan sangat menghambat kemajuan mereka Yang berarti bahwa mereka mungkin bahkan belum mencari 1% pun dari reruntuhan Pada saat ini, di atas reruntuhan Hampir 10 sosok terbang Dipimpin oleh sosok kuat dengan mata emas yang bersinar dengan tekat Roh raksasa Dewa Kuno, ada di bawah sana Seorang pemuda dengan kulit emas gelap tersenyum dan berkata Orang ini tidak lain adalah orang yang hampir memusnahkan tim ras spiritual Dalam pertandingan judi antara 2 ras Dewa Kuno bersepuh emas Asal kehancuran di tubuhku diperoleh dari reruntuhan ini Tetapi ada terlalu banyak mekanisme di dalamnya Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk terus menjelajah Lanjut Dewa Kuno berlapis emas Dalam perjalanan pelatihannya, dia secara tidak sengaja memasuki tempat ini Di mana dia memiliki pertemuan yang beruntung dan masuk ke tingkat Dewa Kuno Pada akhirnya, ia kembali ke balapannya dan menjadi kartu as untuk pertandingan judi tersebut Sayangnya, dia akhirnya dikalahkan oleh Zhao Feng Kami datang dengan persiapan kali ini Paling tidak, kita harus bisa mengekstrak sebagian besar harta dari reruntuhan ini Roh Raksasa Dewa Kuno menggeram Orang tua ini telah menjelajahi beberapa reruntuhan yang ditinggalkan oleh Heaven's Legacy Rache sebelumnya Di sebelahnya, seorang tetua mengenakan jubah yang dihiasi dengan awan ungu memberikan senyum percaya diri Pada saat ini, banyak Dewa Yao di daerah itu memperhatikan kelompok ini dan dengan marah melemparkan diri mereka ke para pendatang baru Mencari kematian, tubuh roh Raksasa Dewa Kuno bergetar, kekuatan fisik mengguncang langit sementara api emas mendatangkan malapetaka Badai api kemasan ini menyapu semua puing, menghancurkan reruntuhan, dan melemparkannya ke samping Dewa Yao yang lebih lemah dari peringkat tujuh segera dihancurkan oleh energi yang kuat ini Terlalu kuat, Dewa Yao yang masih hidup merasakan bahaya yang datang dari roh Raksasa Dewa Kuno dan merasakan sedikit ketakutan Pada saat ini, roh Raksasa Dewa Kuno mulai menusuk dengan jarinya Astaga, beberapa sinar api emas yang menyelaukan melesat ke arah Dewa Yao yang masih hidup dan menghanyutkan mereka Ah, api menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka retak dan akhirnya terbakar menjadi abu Dewa Kuno peringkat delapan benar-benar sesuatu yang lain Dewa Kuno emas berlapis emas menghela nafas secara mental Besiaplah untuk menjelajah, kata roh Raksasa Dewa Kuno begitu dia selesai menangani Dewa Yao Sepertinya ada orang lain yang datang sebelum kita, bisik sesepu berjubah ungu sambil mengamati area itu Itu sempurna, suruh mereka menempa jalan untuk kita Roh Raksasa Dewa Kuno tidak terganggu Setelah itu, pesta balap emas berkobar menemukan pintu masuk dan masuk ke dalam Gerakan dari telur yang menginkubasi Pesta balap emas berkobar masuk melalui jalan kecil dan tidak menemui penghalang Mekanisme dan susunan di jalur ini telah dibatalkan oleh seseorang Jika kita mengikuti rute ini, kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik Penatua berjubah ungu dari balap emas berkobar tiba-tiba berhenti Pesta di depan kita seharusnya tidak memiliki banyak orang, kan? Dewa Kuno emas berlapis emas bertanya Balap emas berkobar telah membawa sebagian besar Dewa Kuno peringkat 7 Dengan pemimpin mereka adalah Roh Raksasa Dewa Kuno peringkat 8 Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Kuno emas berlapis emas Tidak ada harta di sini yang bisa menggoda Dewa Kuno berperingkat lebih tinggi di reruntuhan ini Selain itu, reruntuhan ini terletak di wilayah Faksi Bintang 5, Lautan Pohon Ilahi Tidak pantas bagi Blazing Gold Rache untuk dengan begitu berani mengirim anggota Eselon atasnya jauh ke dalam wilayah Faksi Bintang 5 lainnya Itu hanya akan mengekspos reruntuhan Pada akhirnya, balap emas berkobar memutuskan untuk mengirim sekelompok Dewa Kuno peringkat 7 yang dipimpin oleh Dewa Kuno peringkat 8 Itu alami Dari apa yang bisa dilihat orang tua ini, tim lain tidak boleh lebih dari 5 orang Penatua berjubah ungu itu tersenyum Semua yang mereka peroleh akan menjadi milik balap emas berkobar Mata Dewa Kuno roh raksasa bersinar dengan cahaya kemasan Arti kata-katanya sangat jelas Mereka perlahan-lahan akan maju di rute ini dan merampok dan membunuh siapapun yang mereka temui Dimensi tempat tinggal reruntuhan ini sangat tidak stabil Jika Dewa Kuno peringkat 9 masuk, bahkan keluar hidup-hidup akan menjadi masalah Dengan demikian, anggota balap emas berkobar menduga bahwa mereka tidak mungkin bertemu dengan Dewa Kuno peringkat 9 Mereka termasuk ras peringkat 21 di antara 10.000 ras kuno dan memiliki banyak orang di pesta mereka Mereka pada dasarnya bisa mendominasi reruntuhan ini Di bawah tanah, rombongan Zhao Feng terus maju dengan hati-hati Dibandingkan dengan bagian luar, di mana Dewa Yao adalah ancaman yang lebih besar Sebagian besar bahaya di dalam reruntuhan berasal dari jebakan Aku mencium sesuatu yang aneh Hidung wanita muda itu tiba-tiba berkobar saat dia berbicara Kebetulan ada persimpangan jalan di depan Berdasarkan bagaimana mekanisme didistribusikan Seharusnya ada area penting di depan, kata Dewa Kuno hitam ekstrim Dan arah yang dia tunjuk kira-kira sama dengan bau yang dicium wanita itu Partai memutuskan untuk mengikuti arah ini Setelah melakukan perjalanan sebentar Jalan mulai melebar sementara pintu besar kristal ungu muncul di depan mereka Pintu kristal ungu adalah yang terbesar yang pernah ditemui kelompok itu Mereka samar-samar bisa melihat melalui susunan batasnya Di dalamnya ada ruangan melingkar besar, dindingnya dipenuhi kotak-kotak kristal Kotak-kotak itu berisi berbagai warna tanah yang diatasnya ditanami berbagai jenis bunga dan tumbuhan Selain itu, ada juga banyak jenis perangkat dan instrumen besar yang belum pernah dilihat sebelumnya Tetapi ruang melingkar ini sebagian telah runtuh, sehingga banyak dari benda-benda ini terkubur atau rusak Banyak dari kotak kristal yang tertanam di dinding telah rusak atau hancur, dengan tanaman mereka telah layu sejak lama Tapi dua dari kotak kristal berhasil tetap utuh Beberapa tanaman di dalamnya masih memiliki energi spiritual dan berkilau dengan kilau aneh Itu, rumput samsara tujuh warna Teriak wanita muda itu terkejut Dari delapan mata dewa agung, yang paling sulit untuk dibudidayakan adalah mata takdir Sedangkan yang paling sulit kedua adalah mata samsara Ini karena kekuatan kedua mata ini sangat sulit untuk dipahami Misalnya, di zona benua, salah satu lawan masa lalu Zhao Feng, Raja Suci Samsara Hanya berhasil memahami kekuatan samsara dengan terus-menerus memburu orang-orang yang telah bereinkarnasi Jamur suci kekosongan surgawi Buah karma roda seribu Lin Chengu yang biasanya tenang segera melebarkan matanya saat dia melihat beberapa tanaman di belakang penghalang Dewa kuno hitam ekstrim, cepat dan buka arah ini Wanita muda itu agak tidak sabar Semua yang mereka temui sejauh ini terkait dengan niat maut Tetapi sekarang, dia akhirnya melihat harta kultifasi yang dia rindukan Mata kiri Zhao Feng dapat dengan jelas melihat situasi di peti kristal dan menentukan bahwa itu asli Zhao Feng mengolah banyak jenis inten saat ini Dan banyak objek di dalam kotak kristal akan sangat berguna baginya Jangan tidak sabar Mekanisme dan susunan untuk pintu ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi Aku butuh beberapa saat untuk membatalkannya Dewa kuno hitam ekstrim tampak lebih tenang Dia mengeluarkan pelat batu hitamnya dan mulai meneliti rahasia mekanisme pintu ini Jika tempat ini tidak rusak, sumber daya budidaya di dalamnya mungkin akan sama dengan seluruh kekayaan Dewa kuno peringkat 9 Wanita itu bersuara ringan emosional Ada lebih dari 20 kotak kristal ini, tetapi semuanya kecuali dua telah rusak Sementara Dewa kuno hitam ekstrim membuka pintu kristal ungu, anggota parti lainnya duduk di tanah dan mulai memulihkan energi mereka Area di belakang pintu kristal ungu memiliki harta karun, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu juga mengandung bahaya yang tidak terduga Oke, Dewa kuno hitam ekstrim berkata setelah waktu yang lama Oke, apa yang perlu kita lakukan? Wanita itu segera bertanya Tidak seperti terakhir kali, formasi ini memiliki 5 titik kritis Dewa kuno hitam ekstrim memberikan gambaran sederhana tentang metode ini Wanita itu segera memanggil dua badan abadi samsara Dewa kuno hitam ekstrim melanjutkan untuk membatalkan mekanisme Begitu tanda rumit di sekitar pintu kristal ungu mulai berkedip Itu akan menjadi tanda bahwa mekanismenya telah dibatalkan Ledakan, bang, anggota partai yang tersisa segera menyerang 5 titik kritis, langsung membatalkan batas Kali ini, mereka memilih untuk masuk dengan hati-hati daripada terburu-buru masuk Di sana, sepertinya tidak ada yang berbahaya di sini Tatapan Lin Cheng Wu dengan hati-hati mengamati sekeliling Tetapi pada saat ini, ledakan besar datang dari kanan mereka Apa yang sedang terjadi? Wanita cantik itu langsung tampak waspada Ledakan itu disertai dengan riak energi yang kuat Dengan sapuan di fine sense mereka Mereka segera memucat Itu orang lain Lin Cheng Wu memanggil Daerah asal ledakan itu kebetulan tertutup oleh tumpukan puing Jadi tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh Sebenarnya, ada pintu masuk lain ke area ini Dan sementara Lin Cheng Wu dan yang lainnya merusak barisan mereka Tim lain berada di pintu masuk itu yang merusak barisan mereka sendiri Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Tiga sosok tiba-tiba muncul di ruangan itu Tatapan kedua tim langsung bertemu Ada orang lain di sini Seorang tetua berjubah biru bertanya Tatapannya tidak ramah Itu dia Mata Zhao Feng terfokus pada seorang pria berpakaian hitam Pria parubaya ini hanya memiliki satu mata Mata kanannya Yang merupakan eye of myriad forms Ini adalah persis orang yang Zhao Feng temui ketika dia mengunjungi tanah suci kehidupan Dan dengan satu mata bentuk segudang Dia ingin menyerang Zhao Feng He he, iblis mendalam dewa kuno bermata satu memindai pesta Zhao Feng dan dengan dingin tertawa Zhao Feng, seorang pemuda berpakaian kuning di tim dewa kuno mendalam iblis berseru kaget Zhao Feng berbalik untuk melihat dan menyadari bahwa pemuda ini adalah salah satu anggota tanah suci kehidupan yang dia temani ke majelis mata dewa Ada empat dari kami dan hanya tiga dari anda Dan kami adalah orang pertama yang menemukan tempat ini Jadi saya menyarankan anda untuk menyerah Dewa kuno hitam ekstrim melangkah maju Ekspresi peringatan di wajahnya Lin Cheng Wu dan wanita itu baru saja bersiap untuk menanyai dewa kuno hitam ekstrim Lagi pula Mereka semua telah menandatangani kontrak untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat membocorkan masalah ini kepada orang lain Jadi hanya dewa kuno hitam ekstrim yang bisa melakukannya Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata dewa kuno hitam ekstrim, mereka terdiam Meskipun dewa kuno hitam ekstrim bisa membocorkan informasinya Ada juga kemungkinan orang lain telah menemukan reruntuhannya sendiri Hah, sepertinya kamu memiliki lebih banyak orang Tapi bagiku sepertinya kekuatan mereka biasa-biasa saja Penatua berjubah biru memiliki tatapan yang dalam dan licik Dan dia memancarkan aura puncak peringkat 7 Kotak kristal itu tidak bisa disentuh secara langsung Jika kita tidak bisa mendapatkannya, maka kamu juga tidak bisa Dewa kuno mendalam iblis terkekeh Dia berada di puncak peringkat 7 juga, bahkan agak lebih kuat dari sesepuh berjubah biru Kata-kata ini menyebabkan semua orang memeriksa dua kotak kristal Memang benar bahwa permukaan mereka ditutupi dengan mekanisme yang rumit dan misterius Lin Cheng Wu dan wanita cantik itu langsung meringis Jika Dewa kuno hitam ekstrim pergi untuk membatalkan mekanisme Maka anggota tim lainnya tidak akan cocok dengan tim lain Tetapi jika tim lain bersikeras untuk bertarung Mereka tidak akan bisa mengusir mereka sepenuhnya Jangan terlalu terburu-buru Dewa kuno black ekstrim mengirim pesan kepada anggota timnya Dan memberikan sarannya sendiri Jika kamu bisa sampai di sini Maka kamu juga harus memiliki seseorang yang ahli dengan mekanisme dan susunan Mengapa kita tidak bekerja sama dan membagi isi kotak kristal Setelah menerima persetujuan dari anggota timnya yang lain Dewa kuno hitam ekstrim mengucapkan lamarannya sambil tersenyum Mereka bisa membuka kotak terlebih dahulu dan kemudian memperebutkan harta karun Dan karena pihak Dewa kuno black ekstrim memiliki satu orang tambahan Mereka akan berada di atas angin Aku berencana untuk mengatakan hal yang sama Dewa kuno mendalam iblis samar-samar tersenyum saat dia melangkah maju Anggota kedua tim yang ahli dalam mekanisme dan susunan pergi ke kotak kristal Anggota tim yang tersisa terus mengawasi sisi lawan Jika tebakanku benar Orang bermata satu dengan bentuk mata segudang itu adalah pemimpin tim itu Zhao Feng memiliki ekspresi suram di matanya Kecurigaan muncul di benaknya Dewa kuno hitam ekstrim dan Dewa kuno mendalam iblis keduanya tidak setua itu Namun mereka memiliki mekanisme dan susunan yang telah diteliti Dan mereka berdua juga merupakan pemimpin tim masing-masing Selain itu Zhao Feng melihat tim ketika mereka berada di luar yang terdiri dari empat orang Yang berarti masih ada tim lain di reruntuhan ini Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih berhati-hati Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan penjelajahan reruntuhan ini Pada saat ini Zhao Feng menerima pesan di benaknya Tuan, telur itu Itu adalah naga ular penghancur hitam Berkomunikasi dengan Zhao Feng melalui segel hati gelap Telur Zhao Feng tertegun pada awalnya Tapi kemudian ekspresinya membeku saat dia mengerti Dalam dimensi jubah ruang waktu Di dekat naga ular penghancur hitam Telur abu-abu dan suram itu bergetar Karakter perak yang rumit kadang-kadang akan muncul dari telur Dan mulai mengambang aneh di sekitar permukaannya Apa sebenarnya kucing pencuri ini Naga ular penghancur hitam memiliki ekspresi yang sangat serius Tiba-tiba, karakter misterius dan tanda pada telur menjadi cerah Memancarkan aura kuno Ini adalah aura dari garis keturunan kuno Tubuh Black Destruction Serpent Dragon menjadi kaku Garis keturunan Destruction Dragon Rache yang tipis Hampir sepenuhnya dibekukan oleh aura garis keturunan kuno yang tidak diketahui ini Zhao Feng baru saja bersiap untuk melihat apa yang terjadi di jubah ruang waktu Tetapi pada saat ini, dewa kuno hitam ekstrim berteriak Pergi Kotak kristal dibuka Harta kultivasi yang sangat berharga terbuka untuk dilihat semua orang Serangan kucing pencuri Saat dua kotak kristal dibuka Dewa kuno Black Extreme mulai bertarung dengan dewa kuno mendalam iblis Di ujung lain, anggota kedua belah pihak menyerang pada saat yang bersamaan Mata sesepu berjubah biru itu segera meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan Melepaskan energi yang bisa menghancurkan semua hal Desir Tubuh Zhao Feng melintas saat dia mendekati kotak kristal Dia mengolah banyak jenis inten dan memiliki tiga klon juga Jadi salah satu dari harta ini akan sangat membantunya Haha, Zhao Feng, aku yang akan menjagamu Pemuda berpakaian kuning dari tanah suci kehidupan mengaktifkan kekuatan fisik dan mata kehidupannya dan menyerang Zhao Feng Mata kehidupan adalah salah satu mata dewa yang lebih lemah dalam hal kekuatan bertarung Tetapi juga lebih mudah untuk dikultivasi Karena sebagian besar sumber daya kultivasi mengandung maksud hidup Jadi, segala sesuatu di tempat ini juga sangat cocok untuk pemuda berpakaian kuning Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap Ketika dia pertama kali bertemu dengan tim dari Life Secret Land Pemuda berpakaian kuning menunjukkan ketidaksenangannya Zhao Feng telah mendengar dari siahu bahwa penolakannya terhadap undangan Life Secret Land Telah membuat para tetua dan murid dari faksi itu tidak senang Desir Dua sayap emas mengembun di belakang Zhao Feng Melalui penggunaan sayap emasnya dan spatial bling Dia bisa menghindari pemuda berpakaian kuning sambil mendekati kotak kristal Huff, pergi dari sini Dewa kuno mendalam iblis, yang bertarung dengan dewa kuno hitam ekstrim Tiba-tiba melepaskan tombak emas yang bersinar dari mata kanannya ke Zhao Feng Sangat kuat, Zhao Feng menggunakan kekuatan analisis dan teknik melarikan diri dari mata kirinya untuk menghindari serangan Dari semua orang yang hadir, iblis mendalam dewa kuno bermata satu adalah yang terkuat Saat menekan dewa kuno hitam ekstrim, dia bahkan memiliki kekuatan ekstra untuk menyerang Zhao Feng Sementara itu, Lin Cheng Wu sedang bertarung dengan tetua berjubah biru Tetapi bahkan dengan mata ruang waktunya, Lin Cheng Wu tidak dapat menemukan banyak keuntungan dibandingkan dengan sesepuh berjubah biru Pada tahap awal pertempuran ini, tim dewa kuno mendalam iblis berada di atas angin Mereka bertiga juga melakukan yang terbaik untuk mengambil harta budidaya dari kotak kristal Kotak kristal itu agak kokoh, tetapi isinya tidak akan mampu menahan serangan mereka Akibatnya, semua orang melakukan yang terbaik untuk mencegah gelombang kejut pertempuran mereka mendekati kotak kristal Tetapi ini juga meningkatkan kesulitan dalam mengambil harta karun Saat ini, desir, desir, beberapa tokoh bergegas ke medan perang Ini semua adalah tubuh abadi samsara milik wanita muda yang cantik Yang terkuat adalah tubuh yang baru saja mencapai peringkat 7 Sementara sisanya adalah dewa sejati peringkat 6 Adapun wanita muda itu sendiri, dia mundur ke belakang, sesekali meluncurkan serangan jarak jauh ke tim lawan Dengan masuknya tubuh abadi samsara ini, sisi dewa kuno mendalam iblis secara bertahap mulai kehilangan pijakan Zona bentuk segudang yang terhubung Selubung cahaya warna-warni muncul di sekitar dewa kuno mendalam iblis Energi dari berbagai bentuk dunia yang terkandung di dalamnya Memperkuat kekuatan bertarung dan kemampuan bertahannya Pemusnahan bumi surgawi Kedua mata tetua berjubah biru itu mulai berubah Niat penghancuran mulai perlahan-lahan melenyapkan segala sesuatu di depan matanya Keduanya benar-benar kuat Wanita muda itu tersentak kaget Tapi ini juga karena tim lawan memiliki komposisi yang bagus Dewa kuno mendalam iblis terampil dalam pertahanan Tetua berjubah biru memiliki serangan yang kuat Dan mata kehidupan pemuda berjubah kuning memberinya kemampuan pemulihan yang tangguh Abaikan mereka Wanita itu memfokuskan matanya pada rumput samsara tujuh warna di dalam kotak kristal Dia mengambil kendali atas beberapa badan abadi samsara peringkat enam yang lebih kuat Dan menugaskan mereka untuk merebut harta karun Saat ini Buang Kilatan cahaya kemasan melintas di atas kotak kristal Wanita itu melihat bahwa salah satu harta kultivasi yang dia perhatikan tiba-tiba menghilang Bocah itu Zhao Feng Wanita itu terperangah Yang bertarung dengan Zhao Feng adalah pemuda dari Life Secret Land Namun, Zhao Feng bahkan tidak melawan Dia hanya terus-menerus menghindari saat bepergian di sekitar tepi kotak kristal Setiap kali pemuda berpakaian kuning mendekat Zhao Feng akan selalu melepaskan diri Suara mendesing Salah satu tubuh abadi samsara wanita itu mulai mendekati kotak kristal Pada saat ini Cahaya kemasan melintas saat Zhao Feng mengambil ramuan tujuh warna yang ditutupi banyak lingkaran Rumput samsara tujuh warnaku Wanita itu segera berteriak Meskipun dia adalah bagian dari tim yang sama dengan Zhao Feng Metode yang mereka gunakan untuk mendistribusikan harta adalah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Berengsek Orang ini terlalu cepat Pemuda berpakaian kuning sangat menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa bertarung dengan Zhao Feng Jadi dia berhenti mengejarnya dan menyerbu ke arah kotak kristal Ini bukan milikmu Zhao Feng melihat bahwa pemuda berpakaian kuning itu juga mengejar harta karun dan mulai melakukan tindakan balasan Krak Sebuah petir ungu perak meledak di jiwa pemuda Zhao Feng kemudian menembakkan telapak tangannya untuk mendorong pemuda itu kembali dan mendekati kotak kristal Haha Jamur suci celestial void adalah milikku juga Zhao Feng terkeke pada dirinya sendiri saat dia mengambil jamur perak kecil dan buah emas gelap di sebelahnya Buah ilahi penghancur voidku Penatua berjubah biru melihat bahwa sumber daya budidaya niat penghancuran yang dia inginkan direnggut oleh Zhao Feng dan langsung marah Matanya meledak dengan semburan gila niat penghancuran Lin Cheng Wu juga memiliki seringai yang mengerikan Karena jamur suci celestial void yang dia butuhkan telah disita oleh Zhao Feng Mengapa kita tidak menghentikan pertarungan kita dan membagi harta secara merata Lin Cheng Wu mengirim pesan kepada tetua berjubah biru Ekspresi tetua berjubah biru membeku Tetapi dia tampaknya setuju dan mulai berkomunikasi dengan pemuda berjubah kuning dan iblis mendalam dewa kuno Pemuda Life Secret Len sangat tertekan Dalam pertempurannya dengan Zhao Feng Dia tidak mendapatkan apa-apa dan banyak menderita Karena itu Dia dengan cepat setuju Semuanya Kami bukan musuhmu Mengapa kami tidak membagi harta itu 60% untuk anda dan 40% untuk kami Setelah semua anggotanya setuju Dewa kuno mendalam iblis berbicara Wanita muda dan Zhao Feng sedikit terkejut Orang-orang ini melihat bahwa saya terlalu banyak dan memutuskan untuk berbicara damai Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedih Dari apa yang bisa dia lihat Lin Cheng Wu dan wanita muda itu tidak akan menolak Jika dia sendiri yang menolak sementara anggota timnya yang lain setuju Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa Tetapi pada saat ini Aura kuat dari garis keturunan kuno tiba-tiba muncul Aura garis keturunan ini membuat garis keturunan semua orang membeku dan pikiran mereka menggigil Keturunan biasa dari delapan mata dewa besar memiliki garis keturunan yang setara dengan sekitar peringkat 42 Dari 10 ribu ras kuno Mata dewa kuasi setara dengan peringkat 20 di antara garis keturunan kuno Tapi sekarang, energi garis keturunan kuno yang unik dan tidak diketahui ini telah menekan semua garis keturunan mereka Spesies kuat lainnya datang ke tempat ini Dewa kuno hitam ekstrim dan dewa kuno mendalam iblis keduanya terkejut secara mental Mereka hanya mengundang orang-orang dengan garis keturunan mata Selain delapan mata dewa agung atau garis keturunan mata lainnya Apalagi yang bisa sangat memengaruhi garis keturunan mereka Buang Dalam kilatan cahaya perak gelap, sesosok muncul di salah satu kotak kristal Kucing Penatua berjubah biru dan pemuda berpakaian kuning Semua menatap kaget pada kucing abu-abu perak di dalam kotak kristal Kucing ini memiliki kulit abu-abu gelap Dan anggota tubuhnya ramping dan gesit Yang membedakannya dari kucing biasa adalah keempat anggota badan dan ekornya ditutupi dengan banyak tanda perak cerah dan karakter misterius Membuatnya tampak misterius dan aneh Meong Kucing pencuri kecil itu menatap kerumunan dan terkikik Ekornya tertutup rune dan karakter melambai di udara seperti cambuk perak Kucing pencuri kecil Tanda tanya Zhao Feng tercengang Kucing ini tampak sangat berbeda dari bentuk asli kucing pencuri kecil itu Seolah-olah sudah dewasa Jika bukan karena kontrak yang menghubungkan mereka Zhao Feng akan hampir gagal mengenalinya Zhao Feng juga tercengang oleh transformasi signifikan yang dialami kucing pencuri kecil itu Tekanan garis keturunan kuno yang mengintimidasi mereka semua jelas tidak normal Tetapi meskipun kucing kecil pencuri itu telah mengalami beberapa metamorfosis yang tidak diketahui Ia masih memiliki wajah yang licik dan jahat Warisan surga Pikiran dewa kuno Black Extreme terguncang Wajah dewa kuno mendalam iblis juga terus-menerus berkedut dan meringis Dia tahu tentang kucing warisan surga Zhao Feng melirik dewa kuno hitam ekstrim Heaven's Legacy Chat adalah ungkapan yang dia dengar dari sebuah robot di kota yang ditinggalkan oleh Heaven's Legacy Rache Dewa kuno hitam ekstrim juga sepertinya tahu tentang kucing warisan surga Dan meskipun dewa kuno mendalam iblis mungkin tidak mengatakan apa-apa Zhao Feng bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia juga tahu Meong, kucing pencuri kecil itu membuat ekspresi jahat Dan kemudian membuka mulutnya dan menelan buah Sial, dari mana kucing ini berasal Tetua berjubah biru segera meraung Kucing ini benar-benar memakan sumber daya budidaya yang begitu berharga Lin Cheng Wu mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng Beberapa saat yang lalu, dia mendeteksi reak spasial yang sangat samar dari arah Zhao Feng Kucing itu memiliki garis keturunan yang tidak normal Jika saya menjadikannya hewan peliharaan saya, wanita muda itu tiba-tiba punya ide Meong, kucing pencuri kecil itu tampak bingung Seolah berkata, apakah kalian idiot tidak peduli dengan apa yang saya lakukan Kucing pencuri kecil itu mengayunkan cakarnya yang panjang lagi Setelah itu jamur seputih salju muncul di cakarnya dan kemudian di mulutnya Desir, kucing pencuri kecil itu berkedip ke sisi lain Dan dengan sapuan mulutnya, lima herbal yang lebih berharga menghilang Tidak baik, kucing pencuri serakah ini Teriak pemuda berpakaian kuning, wanita muda, tetua berjubah biru Dan Lin Cheng Wu juga menjadi marah Mereka hanya berjuang sampai mati dan berhasil mendapatkan hanya satu atau dua harta ini Tetapi saat kucing pencuri kecil ini muncul Ia menelan banyak jenis harta yang tak ternilai harganya dan tampaknya tidak siap untuk berhenti Hanya dewa kuno hitam ekstrim dan dewa kuno iblis mendalam yang tetap termenung Berdiri tenggelam dalam pikiran Orang menyebalkan ini Zhao Feng menepuk dahinya Tingkah si kecil pencuri kucing itu sempat membuat marah kedua belah pihak Tapi kucing pencuri kecil itu tidak terlalu besar Dan tidak ada yang ingin menggunakan teknik yang kuat saat berada di dalam kotak kristal Takut untuk menghancurkan harta berharga Desir, desir Lin Cheng Wu mengedipkan mata ke kotak kristal Pisau flash spasial Lin Cheng Wu mengunci mata kirinya pada kucing pencuri kecil itu Dan melepaskan teknik garis keturunan mata spasial Buang Sebuah pisau putih ramping muncul di sebelah kucing pencuri kecil Akan memotong lurus melalui itu Tetapi hal yang tak terbayangkan terjadi Bila putih tipis itu menembus kucing kecil pencuri itu Dan tidak meninggalkan satu pun tanda Buang Bila kristal putih menghilang ke dalam tanah yang unik Menabrak dinding kristal di bawah tanah dan meninggalkan bekas yang dangkal Sementara itu, kucing pencuri kecil itu terus melompat-lompat Senyum jahat di wajahnya Dan menelan lima sumber daya budidaya lagi Menjinakkan kucing pencuri Kucing ini Bagaimana bisa? Keturunan mata dewa yang menerjang kucing pencuri kecil itu Semua membelalakan mata karena terkejut Teknik garis keturunan mata Lin Cheng Wu telah jelas mengenai kucing pencuri kecil itu Tetapi gagal melakukan kerusakan sekecil apapun Terlebih lagi Kucing kecil pencuri itu tidak memiliki pertahanan fisik yang tinggi Juga tidak terlihat menggunakan teknik gerakan yang dalam untuk menghindari serangan Teknik garis keturunan mata dengan sederhana dan tak terbayangkan melewati tubuhnya Apakah kucing pencuri itu tidak memiliki tubuh yang nyata? Wanita cantik itu bergumam kaget Ekspresi sesepuh berjubah biru meredup seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu Tidak, kucing pencuri ini memiliki maksud luar angkasa yang sangat tinggi Lin Cheng Wu dengan sungguh-sungguh menatap kucing kecil pencuri itu Dia adalah orang yang meluncurkan serangan tadi Dan dia memiliki mata ruang waktu Dengan demikian, dia memiliki pandangan yang paling jelas tentang situasinya Di permukaan, bilah spasial kristal putih yang ramping melewati kucing pencuri kecil itu Tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya Saat bilah putih menyentuh kucing pencuri kecil itu Kucing pencuri kecil itu menggunakan maksud luar angkasa yang dalam Untuk memindahkan bilah putih ke sisi lain tubuhnya Jadi, bagi orang luar, sepertinya pedang putih itu masuk dan keluar dari tubuh kucing pencuri kecil itu Ini adalah pergeseran spasial jarak pendek yang juga bisa dilakukan Lin Cheng Wu Namun, kucing pencuri kecil itu menggunakannya dengan sangat mahir Menyembunyikannya dengan sangat baik Sehingga mereka yang tidak memiliki tingkat maksud luar angkasa yang sangat tinggi Akan merasa hampir mustahil untuk menyadarinya Dari sudut pandang ini, kucing pencuri kecil itu tampaknya bahkan lebih tangguh daripada Lin Cheng Wu Dalam hal menggunakan space intent Jadi itulah yang terjadi Kucing kecil ini benar-benar mengesankan Pemuda berjubah kuning memeriksa kucing pencuri kecil itu dengan kaget Huff! Jika ini terus berlanjut, kucing pencuri itu akan memakan semua harta budidaya di dua kotak kristal Penatua berjubah biru itu mendengus Semua orang meringis mendengar kata-kata ini Mereka semua adalah keturunan mata dewa serta ahli dewa kuno yang terkenal Dipermainkan oleh kucing benar-benar agak menjengkelkan Tapi mereka juga dewa kuno Dengan yang termuda, pemuda berpakaian kuning, berusia beberapa ratus tahun Usia sesepu berjubah biru mungkin bisa dihitung dalam jutaan Mereka semua memiliki mata yang sangat tajam dan rencana yang jauh ke depan Dibandingkan dengan harta budidaya, manfaat menjinakkan kucing kecil ini pasti akan jauh lebih besar Biarkan orang tua ini menangani kucing pencuri ini Penatua berjubah biru segera menyerang kucing pencuri kecil itu Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil Wanita muda itu tampak panik Dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan oleh tetua berjubah biru Dewa kuno hitam ekstrim Lin Cheng Wu melirik Dewa kuno hitam ekstrim Saat kucing pencuri kecil ini muncul Dewa kuno hitam ekstrim jatuh ke dalam suasana hati yang sangat kontemplatif Dewa kuno mendalam iblis tampaknya berada dalam situasi yang sama Dia juga menyadari bahwa Zhao Feng memiliki ekspresi yang agak aneh Astaga, astaga Pada saat ini, tetua berjubah biru dan tubuh abadi samsara milik wanita muda itu tiba di sebelah kucing pencuri kecil itu Kucing kecil, kamu telah memakan begitu banyak harta kami Jika Anda tidak mengikuti orang tua ini, Anda pasti akan mati hari ini Mata emas tua berjubah biru memancarkan energi penghancuran yang menakutkan Tekanan ini difokuskan pada jiwa Ketika dihadapkan oleh tekanan energi penghancuran ini, makhluk normal akan memiliki energi jiwa mereka yang melemah sampai mereka akhirnya menyerah Namun, kucing kecil pencuri itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh Melemparkan pandangan menghina ke arah si penatua sebelum melompat pergi untuk menelan beberapa harta lagi Bagaimana ini bisa terjadi? Kucing pencuri ini benar-benar bisa mengabaikan tekanan jiwa dari mata kehancuran orang tua ini Mulut sesepuh berjubah biru berkedut Zhao Feng mengintip dengan mata kirinya dan menyadari bahwa, sesaat sebelumnya, sebuah film tipis dan gelap muncul di sekitar tubuh spiritual kucing pencuri kecil itu, menutupinya sepenuhnya Justru teknik jiwa pertahanan misterius inilah yang memungkinkan kucing pencuri kecil itu tetap tidak terpengaruh Kucing pencuri kecil itu tidak tahu seni rahasia ini sebelumnya Haha, bukan begitu caramu menjinakkan hewan peliharaan Gadis cantik itu terkekeh Pada saat ini, wanita muda itu mengambil alih salah satu tubuh abadi samsaranya dan mendekati kucing pencuri kecil itu Dewa kuno yang memegang pedang emas mengikuti perintah wanita itu dan berkata Kucing kecil, jika kamu mengikuti tuanku, kamu akan memiliki harta yang tak terhitung banyaknya seperti ini Dan kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau Meong, kucing pencuri kecil itu dengan tidak sabar melambaikan salah satu cakarnya Seolah berkata, aku sedang makan sekarang jangan ganggu aku Segera setelah itu, pemuda berpakaian kuning dan Lin Cheng Wu melakukan upaya mereka sendiri untuk mencoba menjinakkan kucing pencuri yang kuat dan misterius ini Pada akhirnya, mereka semua ditolak, tetapi mereka masih tidak mau menyerah Dalam pandangan mereka, kucing kecil pencuri ini adalah makhluk dari reruntuhan mata dewa ini Itu misterius, kuat, dan memiliki keterampilan unik Mereka mungkin juga dapat mengekstrak informasi penting darinya dengan menjinakkannya Biarkan aku menangkapnya Marah? Pemuda berjubah kuning menggunakan teknik rahasia untuk mencoba menangkap kucing pencuri kecil itu Tanaman merambat hijau yang ulet dan bengkok tumbuh di daerah terdekat dan mulai melilit kucing kecil pencuri itu Meong, kucing pencuri kecil, yang sedang berpesta dengan beberapa tumbuhan, tampak agak marah pada situasi ini Tanda perak misterius di anggota tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan berputar Dan tubuhnya juga tampak mengalami transformasi halus Itu menjadi lentur dan keras, meledak dengan kekuatan Pada saat yang sama, semua orang yang hadir sekali lagi mengalami tekanan garis keturunan yang mengintimidasi Sungguh energi garis keturunan yang kuat Aku harus mendapatkan kucing ini Penatua berjubah biru sangat bersemangat Astaga, kucing pencuri kecil dengan santai melambaikan cakar peraknya beberapa kali Melepaskan bilah perak yang tak terhitung jumlahnya Badai menyelaukan yang memusnahkan tanaman merambat di sekitarnya Kamu tidak akan mencoba Wanita muda itu memandang Zhao Feng dan Dewa Kuno Hitam Ekstrim Selain Zhao Feng, Dewa Kuno Hitam Ekstrim, dan Dewa Kuno Mendalam Iblis Semua orang mencoba menjinakkan kucing kecil pencuri itu Kucing ini sangat sulit dijinakkan Dewa Kuno Hitam Ekstrim ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata Wanita muda itu mengangguk Dari apa yang bisa dia lihat, Dewa Kuno Hitam Ekstrim sedang mengamati kucing pencuri kecil itu Untuk mengetahui kelemahannya sebelum bergerak Sekarang, kucing pencuri kecil itu telah selesai menelan semua harta budidaya di dalam kotak kristal Bajingan ini, itu benar-benar memakan mereka semua Pemuda berpakaian kuning itu melompat gila Kucing berwajah jahat ini benar-benar keras kepala Dan tidak ada metode penjinakan mereka yang berguna Dan setiap kali mereka mencoba mengambil harta kultivasi untuk diri mereka sendiri Mereka akan diserang oleh kucing pencuri kecil itu Meong, kucing kecil pencuri itu sepertinya sudah kenyang Itu cegukan dan menepuk perutnya Kucing ini sudah kenyang sekarang Mungkin ini kesempatan untuk menjinakkannya Mata tetua berjubah biru itu berbinar Sisanya sangat ingin mencoba Kucing itu telah memakan semua harta kultivasi Jadi siapapun yang bisa menjinakkannya akan menjadi pemenang utama Tetapi pada saat ini Zhao Feng yang sampai sekarang diam membuka mulutnya Kemarilah Zhao Feng agak tak berdaya berkata Pencuri ini mulai menelan harta saat harta itu muncul Namun semua orang mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sisi baiknya Haha, kamu pikir itu akan datang jika kamu hanya memanggilnya Pemuda berpakaian kuning tidak bisa menahan tawa Adik kecil, metode penjinakanmu ini tidak akan berhasil Gadis cantik itu terkekeh Tetapi ketika mereka selesai berbicara Kucing abu-abu perak itu tiba-tiba bangkit Desir Dalam sekejap abu-abu perak Kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng dan berbaring Ini Penatua berjubah biru yang tenang dan percaya diri Dan Lin Cheng Wu langsung tercengang Adapun pemuda dan wanita muda berpakaian kuning Mereka tampak ketakutan Dewa kuno hitam ekstrim dan dewa kuno mendalam iblis Menatap kaget pada Zhao Feng Pikiran yang tak terhitung melayang di benak mereka Setelah beberapa lama Mata sesepu berjubah biru itu menyala Nak, apakah ini hewan peliharaanmu? Tetua berjubah biru meraung marah Apa? Semua orang menatap kaget dan tidak percaya pada Zhao Feng Namun Berdasarkan apa yang terjadi Sepertinya kucing kecil pencuri itu adalah hewan peliharaan Zhao Feng Ini berarti bahwa 90% dari harta karun dalam kotak kristal Telah diperoleh oleh pasangan Master Pet ini Tak satu pun dari mereka bisa menerima ini Zhao Feng Hewan peliharaanmu memakan semua harta yang tersisa di sini Sebagai tuannya Kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini Pemuda berjubah kuning itu segera berteriak Lin Cheng Wu dan wanita cantik itu ingin menyuarakan persetujuan mereka Tetapi mereka juga rekan satu tim Zhao Feng Jadi mereka tidak membuat persetujuan mereka terlalu jelas Merebut harta karun tergantung pada keahlian seseorang Dan selain itu Saat hewan peliharaanku bergerak Aku bahkan tidak melakukan apa-apa dan meskipun begitu tidak ada dari kalian yang bisa mengalahkannya Terlebih lagi dari sudut pandangku kamu sengaja membiarkannya memakan harta karun itu dengan niatmu yang sebenarnya adalah untuk mencuri hewan peliharaanku Zhao Feng pertama-tama menghela nafas lembut seolah-olah meremehkan upaya mereka Dan kemudian nadanya berubah saat dia menuduh mereka mencoba mencuri hewan peliharaannya Untuk sesaat Mereka semua terdiam Mereka semua mengutuk diri mereka sendiri karena tidak membuat kesepakatan lebih awal Jika mereka melakukannya Zhao Feng harus membayar Pada saat yang sama Mereka semua juga agak kesal dengan fakta bahwa kucing misterius dan kuat ini sebenarnya adalah hewan peliharaan Zhao Feng Dewa kuno hitam ekstrim dan dewa kuno iblis mendalam hanya menatap Zhao Feng Pikiran mereka tidak dapat dipahami Ayo pergi Setelah waktu yang lama Dewa kuno mendalam iblis membawa timnya dan pergi Lin Cheng Wu dan wanita cantik itu menatap Zhao Feng dengan ekspresi tidak ramah Zhao Feng Jika kamu memiliki hewan peliharaan ini Mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal Suara dewa kuno black ekstrim memiliki nada mencela Tetapi dia sebenarnya mencari informasi lebih lanjut tentang kucing pencuri kecil itu Bajingan ini tidak terlalu patuh Zhao Feng menjelaskan dengan santai Tetapi mereka semua tampak sangat yakin dengan alasan ini Ayo pergi juga Dewa kuno black ekstrim berkata Tidak mendapatkan apa-apa dari pertanyaannya Tunggu Masih ada sesuatu yang bagus di sini Zhao Feng menghentikan mereka Sesuatu yang bagus Lin Cheng Wu agak ragu Jika ada sesuatu yang baik Mengapa Zhao Feng tidak mengambilnya sendiri Saat semua orang menyaksikan Zhao Feng mengumpulkan bola kekuatan ilahi Asal kekacauan di tangannya Dan menembakkannya ke tepi lempengan perak yang hancur Setelah beberapa serangan Ujung lempengan perak besar ini putus Memperlihatkan apa yang jelas merupakan telapak tangan Apakah itu tangan Apakah ada seseorang di bawah sana Gadis cantik itu bertanya dengan kaget Tidak Itu adalah robot Dewa kuno hitam ekstrim berkata dengan terkejut Mereka semua segera ingat bahwa Heaven's Legacy Rache telah menciptakan robot Yang sangat realistis dan cerdas Beberapa di antaranya cukup kuat Untuk menghancurkan seluruh dunia Menggalinya Mungkin masih berguna atau memiliki sesuatu Yang bisa kita ambil Dewa kuno black ekstrim memanggil Area inti Menggalinya Mungkin masih berguna atau memiliki sesuatu Yang bisa kita ambil Dewa kuno black ekstrim memanggil Sisa pesta segera mulai bekerja Robot ras warisan surga ini Sangat mungkin menjadi anggota Reruntuhan mata dewa ini Selain itu Robot pada dasarnya tidak memiliki batas Untuk hidup mereka Jika robot ini masih hidup Mereka mungkin dapat memperoleh Beberapa informasi darinya Dan mempelajari kebenaran tentang Reruntuhan ini Jika ini adalah Reruntuhan mata dewa Maka robot Heaven's Legacy Rache Yang muncul jauh dari normal Mungkin wajah sebenarnya dari tempat ini Tidak seperti yang dikatakan Dewa kuno black ekstrim Memukul Wajah Lin Cheng Wu sedikit berkedut Kebingungan Flash Spasial Dia segera mengaktifkan Eye of Spacetimenya Melepaskan Eye Inten yang kuat Astaga Bila kristal putih yang tak terhitung Jumlahnya mengabaikan jarak Untuk langsung menyerang lempengan logam Namun Bangunan dari Reruntuhan ini Semuanya sangat istimewa Dan sisa besar tembok perak Yang mereka semua hadapi ini Sangat berat dan kokoh Teknik mata garis keturunan Lin Cheng Wu Hanya mampu mencukur beberapa potongan Pada saat yang sama Gadis cantik itu mengeluarkan Sepuluh badan abadi samsara Yang mulai melancarkan serangan Demi serangan kelempengan logam Dewa kuno hitam ekstrim Juga mengarahkan mata kematiannya Kelempengan logam besar Deat Inten akan menyebabkan Objek apapun secara bertahap layu Dan mendekati kematian Dan efeknya pada lempengan perak besar Adalah yang paling jelas Kempatnya bekerja bersama Dengan cepat berhasil Menggali setengah dari robot Heaven's Legacy Rache Tidak ada gunanya Kita menghancurkan ini Dengan buruk Wanita cantik itu Sedikit kecewa Mereka hanya berhasil Menggali kepala dan tubuh Bagian atas robot Tetapi wajah robot itu Hancur berantakan Sementara dadanya Memiliki lubang besar Semua bagian di dalamnya hancur Biarkan aku mencoba Dewa kuno hitam ekstrim Melangkah maju Dan berjongkok di samping robot Apa yang akan kamu coba? Lin Cheng Wu dengan penasaran bertanya Berbagai bagian dari otomat ini Telah mengalami kerusakan parah Bahkan master aray terbaik Dari alam dewa sunyi kuno Tidak akan bisa memperbaikinya Tapi kepala otomat ini Tidak mengalami banyak kerusakan Jadi saya akan mencoba Untuk melihat apakah Saya bisa mendapatkan informasi darinya Dewa kuno hitam ekstrim Menjawab dengan sederhana Dan kemudian sebelum ada Yang bisa mengatakan apa-apa lagi Dia mengambil beberapa alat Mengaktifkan seni rahasianya Dan meletakkan tangannya Kata-kata hitam mengalir keluar Dari tangan dewa kuno black ekstrim Membentuk gelombang cahaya Yang masuk ke kepala robot Beberapa klik terdengar Dari kepala robot Dan dewa kuno hitam ekstrim Telah menutup matanya Seolah-olah dia sedang mencari Sesuatu dengan hati-hati Setelah beberapa lama Wanita muda itu Dengan lembut berbisik Bagaimana kabarmu? Saya telah memperoleh Sebagian besar informasi Peta untuk tempat ini Dewa kuno hitam ekstrim Menarik kembali tangannya Dan menyimpan alatnya Sebelum akhirnya berkata Apakah begitu? Lin Chengu tampak agak terkejut Dari apa yang bisa dia lihat Kelompok mereka baru saja Berkeliaran tanpa tujuan Di sekitar reruntuhan ini Sampai sekarang Jika mereka memiliki informasi Peta area ini Maka mereka dapat menandai tujuan Dan mendapatkan keuntungan Paling banyak dalam waktu Sesingkat-singkatnya Apakah kamu menemukan hal lain Selain peta? Zhao Feng melangkah maju Dan bertanya Bang ingatannya memiliki Segel tingkat sangat tinggi Dan aku tidak bisa mengaksesnya Tetapi informasi peta Disimpan secara independen Di kepalanya Itulah sebabnya Saya bisa mendapatkannya Dewa kuno hitam ekstrim Berbicara dengan ekspresi jujur Wanita muda Dan Lin Chengu Sedikit meringis Mereka menduga bahwa Panen Dewa kuno black ekstrim Tidak terbatas Hanya pada informasi peta Tetapi dia memilih Untuk menyembunyikan Sisa apapun Yang dia temukan Karena itu Keduanya memutuskan Untuk terus mencermati Dewa kuno hitam ekstrim Desir Dewa kuno hitam ekstrim Melambaikan tangannya Menampilkan peta kasar Di depan rombongan lainnya Peta ini Semua orang fokus pada peta Dan kemudian mata mereka Perlahan-lahan tertarik Ke titik yang sama Ini adalah area inti Dari reruntuhan Mata Dewa Wanita itu Tersentak kaget Mereka semua bisa melihat Dengan jelas Bahwa ada lingkaran besar Di tengah peta Berwarna merah Untuk menunjukkan Bahwa area ini terlarang Selain itu Ada simbol Mata besar Di tengah lingkaran Benar Selain itu Kami saat ini Tidak terlalu jauh Dari area inti Dewa kuno hitam ekstrim Menganggup dan berkata Anggota parti lainnya terkejut Tidak bisa menyembunyikan Kegelisahan mereka Ketika reruntuhan besar ini Masih utuh Itu hampir pasti Merupakan pemandangan Yang paling indah Untuk dilihat Misalnya Area budidaya ramuan Tempat mereka berada Saat ini berantakan Dengan hanya dua kotak kristal Yang tersisa Dan lebih dari setengah tumbuhan Yang ditanam Di dalamnya telah layu Meskipun begitu Mereka masih cukup Untuk membuat Dewa kuno peringkat tujuh Berjuang keras Untuk memperebutkan mereka Jadi Orang harus membayangkan Harta dan kekayaan Macam apa Yang bisa disembunyikan Di tengah reruntuhan ini Ayo bergerak Wanita muda itu Agak tidak sabar Rombongan kemudian Memilih rute terdekat Dan mulai berjalan Menuju area inti Yang ditandai pada peta Setelah mereka pergi Tidak ada yang tersisa Untuk melihat kilatan Cahaya perak gelap Melayang di udara Meong Kucing pencuri kecil itu Tiba-tiba muncul Melompat keluar dari kehampaan Untuk mendarat Di sebelah robot yang rusak Itu mengayunkan cakarnya Menyebabkan serangkaian rune Dan huruf yang rumit Membentuk lingkaran perak gelap Yang menyelimuti Dada robot itu Setelah beberapa lama Kucing pencuri kecil itu Meletakkan cakarnya Dan berpikir beberapa saat Sebelum menghilang Tim dewa kuno hitam ekstrim Sedang bergegas Menuju area inti Ketika kucing pencuri kecil itu Sekali lagi muncul Di bahu Zhao feng Kucing ini Wanita itu melirik kucing Dengan kesal dan iri Lin Cheng Wu Dan dewa kuno black ekstrim Tidak terlalu memperhatikan Gerakan misterius Kucing pencuri kecil itu Melalui koneksi pikiran mereka Kucing pencuri kecil itu Menyampaikan banyak informasi Kepada Zhao feng Pada akhirnya Kucing pencuri kecil itu Kembali ke dimensi Interspatial Jadi itulah yang terjadi Reruntuhan ini Tidak pernah menjadi Reruntuhan mata dewa Zhao feng dalam hati heran Tapi dia tidak menunjukkan Emosi di wajahnya Berdasarkan informasi Yang diperoleh kucing pencuri Kucing pencuri kecil Dan kecurigaannya sendiri Zhao feng memutuskan Bahwa ini mungkin jebakan Tapi sekarang mereka Begitu dekat dengan area inti Zhao feng ingin melihat-lihat Tentu saja Zhao feng memiliki cara Untuk mempertahankan hidupnya Itulah sebabnya Dia berani menjelajah Lebih dalam kesituasi Yang jelas berbahaya Hati-hati Ada dewa Yao di depan Dewa kuno black ekstrim Memperingatkan Sepertinya area inti Harus berisi harta Yang sangat penting Kata gadis itu Dengan semangat Saat melintasi bagian Bawah tanah reruntuhan ini Mereka bertemu dengan Sangat sedikit Dewa Yao di lorong-lorong Sekarang mereka Semakin dekat dengan area inti Dewa Yao tiba-tiba Muncul di lorong Ini hanya membuat Mereka lebih bersemangat Astaga Peringkat tujuh Dewa Yao Dengan mata segudang Bentuk meraung di pesta itu Keluar dari sini Lingkungan peringkat tujuh Yao gad berdenyut Dengan energi kekerasan Sementara matanya Yang beraneka warna Berputar liar Untuk mencerminkan Kemarahannya Pesta dewa kuno Hitam ekstrim Tidak mengatakan apa-apa Mereka semua Menyerbu ke depan Mata mereka berkilauan Dengan riak Ai Inten Ledakan Bang Kedua belah pihak Bentrok Dan peringkat tujuh Yao gad langsung hancur Masih banyak lagi Di depan Dewa Yao memiliki Kristal Inten Tingkat tinggi Di dalamnya Jadi kami akan Mendistribusikannya Secara bergiliran Setelah mengatakan ini Dewa kuno Black ekstrim menempatkan Eye of Myriad Forms Inten Kristal Ke dalam dimensi Interspatialnya Benar saja Pesta itu tidak melakukan Perjalanan lama Sebelum bertemu Dengan Dewa Yao Peringkat tujuh lainnya Setelah membunuhnya Lin Cheng Wu Menyingkirkan Inten Kristal Tingkat tinggi Saat mereka melakukan Perjalanan lebih dalam Jalan mulai melebar Mereka menghadapi Semakin banyak Dewa Yao Saat mereka berjalan Dengan Dewa Mata Yao lain Datang sebelum mereka Berhasil menghabisi Yang pertama Kemajuan mereka Mulai melambat Area Inti hanya Seribu meter di depan Dewa kuno Black ekstrim Memanggil Mata Lin Cheng Wu Dan gadis itu Berkilauan dengan Cahaya ganas Dan kekuatan bertarung Mereka tiba-tiba meningkat Ledakan Bang Menabrak Kelompok empat orang Bertarung sengit Dengan Dewa Yao Di depan mereka Setelah waktu yang lama Mereka akhirnya Mencapai ujung jalan Di depan mereka Ada bola tembus Pandang yang besar Tapi mereka tidak bisa Dengan jelas melihat Apa yang terjadi di dalam Juga tidak bisa masuk Ke divine sense mereka Ada delapan Lorong yang mengarah Ke bola yang menyebar Ke segala arah Pesta mereka Berada di salah satu Jalur ini Harta karun terbesar Dari reruntuhan ini Berada tepat di depan mereka Tetapi mereka berhasil Menekan kegelisahan mereka Dan tetap di tempat Mereka berada Ini karena Sejumlah besar Dewa Yao Berpatroli di lorong ini Menuju ke pusat bola Yang terlemah dari Dewa Yao ini Adalah peringkat 6 kelas atas Sedangkan yang terkuat Berada di puncak Peringkat 6 Astaga Dewa Yao yang banyak ini Memperhatikan pesta Dewa kuno hitam ekstrim Dan menyerbu dengan raungan Sungguh angka yang menakutkan Jika kita tidak hati-hati Kita akan berakhir Dikubur di sini Wanita itu meringis Jika kita semua Berhenti menahan cadangan kita Kita masih memiliki Peluang bagus Untuk melewati bagian ini Tatapan dingin Dewa kuno hitam ekstrim Memindai kelompoknya Setiap ahli akan Selalu memiliki Satu atau dua Kartu truf Terlebih lagi Misi kali ini spesial Dengan semua anggota waspada Terhadap dewa kuno hitam ekstrim Dan menyembunyikan Lebih banyak kemampuan mereka Dari biasanya Saat mereka semua ragu-ragu Mereka merasakan Riak energi Dari salah satu Dari delapan jalur lainnya Tiga sosok muncul Di pintu masuk ke lorong Itu mereka Tanda tanya Gadis itu Dan Lin Cheng Wu Berteriak kaget Tim yang tiba-tiba muncul ini Tidak lain adalah Dewa kuno mendalam iblis Seseorang tiba di sini Sebelum kita melakukannya Tanda tanya Pemuda berbaju kuning itu Berteriak ketakutan Tapi saat kedua tim Saling memperhatikan Ledakan datang dari Salah satu lorong Segera setelah itu Sebuah tim beranggotakan Empat orang muncul Di depan tim Dewa kuno black ekstrim Dan Dewa kuno mendalam iblis Ada yang lain Seorang pria Dengan baju besi hitam Dan emas berbicara Matanya bersinar Dengan cahaya dingin Dan menyeramkan Roh kepergian Dewa kuno Tanda tanya Banyak orang di dua tim lainnya Langsung mengenali Pria lapis baja ini Selain roh kepergian Dewa kuno Tim ini juga memiliki Keturunan mata segudang bentuk Dan keturunan mata ruang waktu Selain itu Di bagian paling belakang Ada seorang wanita langsing Dengan eye of destiny Ketiga tim telah muncul Di bagian yang berbeda Setiap bagian dipenuhi Oleh sejumlah Dewa Yao Yang menakutkan Pada saat ini Dewa Yao ini Sudah menyerang orang luar Di jalan masing-masing 1305